Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua muslimin dan muslimat yang dirohmati Allah. Sesaat lagi akan kita dengarkan rekaman pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino pada tanggal 22 Agustus tahun 2010, tema brosur hadis-hadis seputar Ramadan. Dari Abu Hurayroh, Rodiaullohu Anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai, maka janganlah ia berkata-kata keji dan jangan berbuat kebodohan. Jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh seseorang maka katakanlah, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Demi zat yang diriku di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Firman Allah, ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya, sedang kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat. Hadis Riwayat Bukhari Juz 2 halaman 226. Selanjutnya mari kita dengarkan tanya-jawab berkaitan dengan brosurnya. Selamat mengikuti. Ada pertanyaan dari brosur? Ada pertanyaan dari brosur di halaman 9, hadis yang pertama. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Janganlah adzannya Bilal menghalangi sahur kalian. Dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian, sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Pertanyaan Yang pertama, apakah dalam masa atau di zaman Rasulullah SAW disunahkan adzan awal untuk tanda sholat lail? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perangnya ufuk yang tegak? Dan apapun yang dimaksud sehingga perangnya ufuk itu melintang dan menyebar? Mohon dijelaskan. Jadi memang adzan Bilal itu kalau adzan belum masuk waktu subuh. Sekarang kan juga ada kan? Kadang-kadang belum subuh sudah dengar suara adzan ada nggak? Ada. Lagi yang tidak mengerti, mengacau dikira itu sudah masuk subuh. Tapi orang yang mengerti hadis ini, oh berarti ini adzan subuh yang dikumandangkan sekarang ini pasti seperti dihalukan pada zaman. Tapi ketika Bilal Adan itu belum masuk waktu subuh. Nah, maka jangan menghalangi makan sahurmu. Jadi Bilal Adan itu masih belum waktu subuh, maka masih boleh makan, boleh minum di waktu puasa itu. Nanti kalau sudah yang adzan itu abdulillah ibnu memaktum, nah itu baru, itu masuk waktu subuh. Terus yang kedua apa tadi? Ufuk. Ufuk di sebelah timur, kan masuk waktu subuh itu kalau sudah ada terang pacar subuh itu, yang memang pacar sudik itu. itu kalau masih kita lihat terangnya itu tegak begitu, ya tegak, itu belum masuk subuh. Nah, nanti kalau sudah merata, melintang, itu melebar, nah itu baru namanya masuk fajar subuh. Kalau terang masih tegak, itu belum waktu subuh. Nah, nanti pagi dilihat saja. Dicoba, nanti lihat apa terang ada tegak, terus ada merata. Kalau sudah terangnya itu merata, melintang, merata begitu, padang, nah itu waktu subuh. Kalau masih baru ada semacam tegaknya, terang itu baru masih tegak, ya belum merata. wajarnya itu, ya itu masih belum masuk waktu subuh. Apalagi, ya supaya lebih jelas, nanti pagi lihat. Ya, kalau tidak mendung, nanti kan kelihatan waktu pagi itu, sebelum yang terang, ufuk terang itu belum merata, 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 melintang begitu, nanti ada semacam ya, jileret tegak begitu. Itu belum masuk. Apalagi? Apabila seseorang mengandalkan perjalanan pada siang hari, dan sudah pantas untuk tidak berpuasa, maka ketika dia tidak berpuasa, apakah larangan berkumpul dengan istri masih berlagos? Coba ini terang, dimatikan ini. Lampunya ini dimatikan itu. Panas ini ya. Tidak ada yang ini ya. Tidak ada yang kelarnya. Sudah cukup terang. Ini patah ini kali. Cukup terang. Harusnya akan dikasih saklar, hingga rasa handemu air. Nah itu kalau malam pagi penting, kalau siang ini panas, dan juga cukup terang. Nah, apa tadi yang ditanyakan? Apabila seseorang mengandalkan perjalanan pada siang hari, dan sudah pantas untuk tidak berpuasa, maka ketika dia itu tidak berpuasa, apakah larangan berkumpul dengan istri masih berlagos? Yang dilarang kumpul di siang hari pada dengan istri itu di waktu puasa. Kalau tidak puasa ya bebas. Pagi, siang, sore silahkan. Memang tidak puasa kok. Seperti sekarang tidak puasa, kamu makan ya bebas. Tapi kalau kepingin kumpul sama istri, tidak kuat nahan, terus jangan mengajak lu ngomong istri ini, yuk musafir, yuk. Terus ini benih saya buka. Nah itu, apa yang mendorong kamu pergi, sehingga kamu tidak puasa, itu Allah tahu. Ini jani tidak punya maksud musafir, pertama karena kepingin sama istrinya, terus ngomong istrinya, terus mengajak musafir. Tidak boleh, itu dosa. Itu namanya, tidak puasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Walaupun diganti sepanjang tahun, tidak sah puasamu satu hari yang ditinggalkan tadi. Apalagi? Tentang ektikaf, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ektikaf, kemudian, untuk waktunya, ini minimal berapa jam bisa dikatakan ektikaf? Gitu kan diterangkan, ektikaf juga dibaca di atasnya. Ini baca yang di atas itu. Tentang ektikaf, Wala tubasyiruhunna wa'antum'akifuna fil masa jidat tilgahututullahi falatakrabuha. Janganlah kamu campuri mereka, istri-istrimu, sedang kamu beri ektikaf dalam masjid. Itulah halangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Dari A'isah radiyallahu anha, ia berkata, Adalah Rasulullah s.a.w. apabila memasuki malam-malam 10, yakni akhir Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggang, yaitu bersungguh-sungguh beribadah. Yang ditanyakan ektikaf. Jadi ektikaf itu, tinggal di masjid, khusus untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengasingkan dari urusan-urusan duniawiah. Nah, di masjid, apakah mau baca Quran, atau mau sholat, atau fikir, atau apa, di masjid. Dan ektikaf itu memang di masjid, tidak boleh di rumah, tidak boleh di masjid. Nah, ketika sedang ektikaf, dilarang. Itu tadi yang digantikan. Tidak akan campur di istri, atau pulang. Rasulullah kalau ektikaf itu, tidak pernah masuk rumah. Memang sengaja tinggal di masjid. Kecuali untuk membuang hajat, misalnya untuk, kenceng, atau untuk berak, selama itu, kepentingan-kepentingan apa, memang sudah diasingkan. Jadi, dia khusus tinggal di masjid, untuk mengagumkan asma Allah, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara ibadah, atau dengan cara dikir, atau dengan cara membaca Al-Quran. Tidak keluar dari masjid. Kalau Rasulullah tadi, disitu, 10 hari di bulan Ramadan, akhir Ramadan, berarti ektikaf di masjid. Ektikaf. Jadi, berapa lama ektikaf di masjid itu, tidak ditentukan. Kelamanya, berapa hari, tidak ditentukan. Mau berapa hari, boleh saja. Tapi larangan-larangan ektikaf, supaya diperhatikan. Di ektikaf, membawa HP, di luar-luar, ditelepon. Bukan ektikaf itu, mengasingkan daerah dunia kok. Ditelepon, dagangannya datang, di tipul ini, lengganannya tekol, itu tidak ektikaf lagi. Jadi, urusan dunia disingkirkan semua, untuk ektikaf di masjid. Maka, tidak boleh hal-hal yang kira-kira mengganggu, dalam konsentrasinya, dalam mendekatkan diri kepada Allah, harus disingkirkan. Maka, di situ, tidak pernah masuk rumah, sesuatu ketika ektikaf itu. Sama ektikaf di rumah. Tidak pernah masuk, walaupun rumahnya dekat. Dengan masjid, kecuali, ada uang ajat tadi. Apa lagi? Kemudian untuk ektikaf ini, apa harus dikerjakan pada malam hari? Tidak, siang hari ya boleh. Siang hari boleh, malam hari boleh, pagi hari boleh. Pokoknya di masjid. Apa lagi? Bolehkah orang yang berpuasa, mencela makanan yang disediakan oleh saudaranya, dalam ekrom buka puasa? Karena setahu saya, Rasulullah itu, mencontohkan kepada umatnya, kalau beliau tidak menyukai suatu makanan, maka beliau diam, dan tidak menyentuh makanan yang disajikan. Apakah orang yang berpuasa tadi, yang mencela makanan, akan berkurang nilai puasanya? Tidak usah, puasa saja tidak boleh mencela. Tidak puasa saja, tidak boleh mencela. Berita-berita Rasulullah itu, kalau makan tidak suka, beliau tidak mencela itu, bukan waktu puasa. Jadi misalnya, istilah menyukuh ke makanan, atau sahabatnya menyukuhkan makanan. Pernah Rasulullah itu, di suatu saat, bermalam di suatu tempatnya sahabat, disediakan makanan. Nah, makanan itu, bau bawang. Rasulullah tidak suka, bawang itu tidak suka. Disentuh pun tidak. Nah, ketika, akhirnya, Tuhan rumah itu, melihat makanan Rasulullah utuh. Utuh, tidak tersentuh apa-apa. Memang, biasanya, kalau Rasulullah makan tidak habis, itu sisanya itu untuk, jerbutan, dimakan, mengalah berkah Rasulullah. Rasulullah ini ya, Rasulullah. Nah, disitu, maka setelah, dia keutuh, ternyata Rasulullah tidak suka bawang. Lalu, saudara-saudara kan sambil bawang, sebenarnya. Rasulullah tidak suka. Walaupun tidak suka, Rasulullah tidak mengharamkan, tidak mengharamkan bawang. pernah ketika disuguh, daging biawak bersama-sama sahabat. Nanti akan makan, ambil dagingnya itu, ada sahabatnya yang, yang bilang, ya Rasulullah, itu zop. Beratannya biawak. Itu daging biawak, ya Rasulullah, terus diletakkan. Tidak mencela apa-apa. Nah, terus diambil oleh sahabat tadi, dimakan, Rasulullah diam saja. Jadi, Rasulullah tidak, mau makan, bukan berarti makanan untuk haram. Tapi, Rasulullah tidak, suka. Dimakan yang lain oleh sahabat, kalau haram, masih diingatkan. Ternyata, dimakan sahabatnya, di depan Rasulullah, didiamkan saja. Jadi, biasakan, jangan mencela. Apalagi, ya, ini yang masa istrinya, sudah direwangi, payah-payah, tinggal makan, ya poso-poso sih, sangat marah. Makan, jangan asin, rasanya kayak upil. Berarti, kayaknya makan upil, kejauh. Nah, itu kan. Maksudnya, saya ingin, jangan mencela kayak uyuh, rasanya. Berarti, suaminya sudah apa-apa dipangan. Upil, saya tahu, kenceng, pernah tahu rasanya. Nah, mestinya, lebih enak. Kalau memang kurang, asin, atau keasinan, wah ini, tambah. Asinan tambah, air kan sudah selesai. Coba ambilkan, air putih, satu gelas, untuk apa? Ini loh, biar tambah, sekerul. Nah, itu rasa, di, celah-celah, istrinya tahu. Berarti ini, keasinan ini, suami saya. Asinan. Tidak apa, asinan ini? Oh, ya, mungkin perlu tambah panju. Mungkin bagi semasa, tidak asinan. Kan, tidak seorang, kadang lain-lain. Istinya suka asin, suaminya tidak suka. Apalagi, suaminya, kena tekanan darah tinggi, oleh dokter, tidak boleh makan, tidak boleh asin-asin. Ya, istinya lupa. Tidak perlu marah, mungkin istinya lupa. Tidak perlu marah, menurut saya, ini hati-hati, mati ini aku. Kaget, kenapa? Nah, kan dilarang, dokter, asin-asin. Kok, mbak Asini, kalau dokter, mati ini aku ya. Nah, makanya, segala sesuatu itu, kalau ada kata-kata yang lebih baik, lebih halus, lebih membawa kedamaian, kenapa harus dikeluarkan kata-kata yang menyakitkan, yang bikin cungkrah, yang bikin tidak enak. Maka, nabi kita mengatakan, kalau sekiranya ngomong, tidak bisa baik. Ngomong baik itu bukan berarti, nganggu bosok romo, bukan. Ngomong baik itu, ngomong yang juga tidak menyakitkan hati orang lain, itu ngomong baik. Sekalipun bahasanya halus, menyakitkan hati, itu juga tidak baik. tidak baik. Kalau sekiranya mau ngomong, keluar kata-kata yang tidak baik ya, lebih baik diam, tidak ngomong. Jadi, tidak puasa saja, biasakanlah, tidak mencela makanan. Kalau mau makan, ya dimakan. Kalau tidak mau makan, ya tidak usah dimakan. Nah, gitu. Apalagi? Dari brosur halaman 3, hadis yang kedua, Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya, Ramadan adalah bulan di mana Allah s.a.w. mewajibkan puasa badannya. Dan aku mensumahkan sholat malam untuk kaum muslimin. Maka barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia keluar dari dosa-dosanya, sebagaimana ketika ibunya melahirkannya. Hadis Iwak Ahmad dari Abdur Rahman, jasatu halaman 195, Do'if, karena dalam sanatnya ada Anadr bin Saibah. Pertanyaan, apakah kalau kita mati pada bulan puasa, berarti tidak punya dosa dan bisa masuk surga? Nah, hadisnya itu Do'if itu kok. Sudah diterangkan hadisnya Do'if. Hadis Do'if itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Jadi hadis yang mengatakan ini, setelah diadakan penelitian, hadisnya Do'if. Ya, hadis Do'if itu tidak boleh dipakai pedoman hukum. Maka disitu keterangan adalah hadis Sokeh, hadis Do'if, hadis Warit, itu untuk menerangkan bobotnya hadis itu. Jadi hadis Do'if itu dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan, itu sebetulnya bukan sabda Rasulullah, bukan dari Nabi, terus dikatakan dari Nabi, karena perowinya yang membawa atau sanatnya atau perowinya boleh ya, itu yang membawa meriwayatkan itu diragukan. Karena mungkin ingatannya lemah atau mungkin orang itu biasa berdosa, berdusta, gohong, sehingga dikhawatirkan. Jangan-jangan Nabi tidak berkata begitu. Maka untuk meneliti hadis itu bisa dipakai apa tidak, penelitiannya jelimet betul, luar biasa. Mereka tidak bisa saya katakan. Andai kata orang saudara-saudara jadi perowih hadis satu pun tidak ada yang dipakai. Mereka ditanya sana, kalau tidak salah saya nikah tahun kalau tidak salah padahal. Tidak? Ditanya nikahmu tahun berapa? Kalau tidak salah tahun 2000 kalau tidak salah. Kalau salah, maka harus pasti, meriwayatkan hadis itu harus pasti. Maka ketika Aisyah hidup ada orang mengatakan Nabi pernah bersyata. Coba bunyikan urut-urut tanya Nabi bersyata itu bagaimana? Jadi kalau mendapatkan hadis itu seharus persis apa yang dikatakan Nabi. Kalau yang dikatakan Nabi seperti itu Aisyah tahu betul oh ya ini benar. Tidak boleh di 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 ta'wil apa di tafsir dulu. Nabi Muda terus diambil kesimpulan di terangkai. Tidak. Maka Nabi ketika Pintato hutbah wadah itu ya menganjurkan bagi yang hadir ini supaya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir itu supaya menyampaikan apa adanya. Bisa jadi orang yang mendapat penyampaian itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Ya. Habisnya sama. bunyinya sama. Mungkin diterima oleh yang menerima langsung tadi dengan yang menerima penyampaian dari orang lain mungkin malah lebih lebih paham yang menerima penyampaian. Maka kalau itu dikatakan dari Nabi jangan di ambil kesimpulan dulu baru kesimpulannya kamu sampaikan. Tapi utuhnya hadis itu bagaimana? utuhnya hadis itu bagaimana? Nah dari situ bisa mungkin pemahamanmu dengan pemahaman orang yang walaupun tidak langsung dari Nabi tapi mendapat berita hadis itu utuh dari Nabi berserta memang seperti itu utuhnya. Bisa jadi yang menerima penyampaian itu malah lebih paham lebih paham daripada yang menerima langsung. Mana? Nah karena hadis itu do'if dikhawatirkan jangan-jangan itu bukan sabta Rasulullah bukan hadis dikatakan hadis makanya itu para ahli hadis sepakat bahasih yang do'if tidak boleh dibakai dasar hukum kecuali ada hadis lain yang menguatkan kalau tidak ada tidak boleh dipakai jadi yang menerangkan itu tadi itu hadisnya do'if disini diterangkan hal-da'if terangkan do'if sokhyeh terangkan sokhyeh itu kan seperti hadis yasin yang tadi itu kan sudah biasa melakukan tiap malam jumlah yasinan orang mati yasinan orang mau mati sekarang itu maut biasanya kan diwatak ke yasin yang mati bentang mati itu biasanya kan begitu disaku saudara itu isinya kan kantongan isinya yasin kecil yang ini digawa barangkali nanti sewaktu-waktu dibutuhkan hadisnya ya ada setelah ditritik hadisnya do'if berarti tidak boleh dipakai dan bayi bayi lahir diadani orang mati mau diangkatnya diadani mau dikubur dikomati biasanya gini hadisnya ya eneng tapi selah ditritik do'if akikoh 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 itu ada yang mengantakan boleh lipatan dua lipatan lipat tujuh misalnya hari ke tujuh tidak tujuh hari ke 14 ke 14 hari ke 21 atau ya sudah kan sudah tua belum diakikahi sampai mati pun diakikohi ya hadisnya do'if setelah ditritik betul hadis yang soheh akikoh itu pada hari ke tujuh dari lahiran bayi maka disini dikupas semua diterangkan ke do'if hanya dimana nah perkara sudah biasa melakukan begitu walaupun do'if dikandani do'if nekat mau dipakai silahkan bukan urusan kami kami yang menyampaikan hadis itu do'if akikoh yang soheh itu hadisnya hari ketujuh dari kelahiran menunggu orang mati dibacakan yasin bacakan ayat kursi dibacakan apa itu hadisnya do'if yang soheh kalau menunggu orang akan mati supaya dibacakan tahlil la ilah ilallah supaya menirukan jadi dituntun supaya membaca la ilah ilallah la ilah ilallah itu kalau akan mati dan saudara-saudara membacakannya kan setelah mati kalau akan mati malah tidak dibacakan nabi suruh menuntun bacakan la ilah ilallah kamu rubah bacakan asin kalau sudah mati malah dibacakan itu kan itu kita kaji ketemu semua jadi kesimpulannya hadis do'if itu tidak boleh dipakai dasar hukum maka pentingnya ngaji kalau selama ini kita mengamalkan sesuatu belum tahu dasarnya coba kalau saya tanya dan misalnya saudara-saudara malah selama masih aktif seperti itu apa yang dasarnya saudara pernah tahu dasarnya itu ya ngertes pak nanti pinang malah memimpin kita malah memimpin malah memimpin dalilnya kita kumpul sampai mimpin kita seluruh tahlil ini mesti dikawal ini saya tidak mencela orang tahlil orang kita semua dulu ya bekas begitu saya kalau cerita ini menceritakan pengalaman saya saya juga pernah mengalami begitu saya ceritakan buncel berkat terunggisah ikut kita kawan-kawan kulallah pengpitu fatihkah pengpitu nas pengpitu falak pengpitu semua itu itu baru tahlil ada lagi ada tahlil yang seperti itu kan la ilah ilallah itu ada lagi ya bahan itu Allahu 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 Allah terus kari-kari kari huk 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 pernah lihat gak nah itu pertama ya ala Allahu Allahu Allah lara susu cepat baru cepat kari huk 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 dulu melakukan sekarang direnong saya dulu kok ya begitu itu huk 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 nah sekarang ngaji ditunjukkan itu semua gak ada dalilnya kalau ada dalilnya mesti sudah dituntuhkan nabi kalau membacakan yasin untuk orang mati ada dalilnya ya hadisnya ada tapi setelah diteliti hadisnya do'if ada pun saudara do'if do'if rapopos yang penting hadis silahkan ngunumah saya gak akan melarang tidak hanya kan ini di masjid diterangkan Quran itu apa islam itu sumbernya Quran dan hadis yang soheh kalau hadis itu do'if hadis itu palsu hadis itu gak bisa dipakai gak bisa dipakai maka kalau itu saya tanyakan tadi hadisnya itu do'if termasuk yang biasa digunakan ceramah para kultum-kultum itu kan ini bulan Ramadan itu awalnya rohmah itu ya 10 hari kan rohmah ya kan tengahnya ampunan gitu akhirnya 10 hari akhirnya masuk surga itu ya ini ada hadisnya juga do'if luh buah ngajin ini kok do'if kabeh orang do'if kabeh yang soheh yang soheh yang do'if ya do'if ada hadis palsu ada ya hadis palsu itu misalnya ya hadis yang merangkan tentang sorban orang yang sholat memakai sorban makin panjang sorbannya pahalanya makin besar karena setiap lilitan dari sorban itu adalah cahaya nyata hadisnya palsu mungkin kuih sehingga tukang dodol sorban dan sorban laris nah orang kita orang Jawa itu tulisan Arab kola Rasulullah tulisan Arab itu tulisannya Arab tulisannya Arab yang jimat diserahkan sini tulisannya Arab disini ada Allah Muhammad Ali Abu Pakar jadi jimat tulisannya Arab ini kan orang Jawa Arab Arab penuh jenangnya ya itu yang war padahal jenang itu sudah baik nah makanya yang baik itu yang war Arab apa orang yang itu ini saya mengerti itu itu jenangnya apa-apa jenangnya Muhammad Gerdun Gerdun ini apa ketak itu Muhammad ketak wah Benrodusra mengganti Kalbun kita yang harap Kalbun padahal anjing ya namakan yang baik-baik orang Jawa enggak jenang Jawa ya apa ya enggak jenang semi trubus ya apa semih trubus Jawa agus itu maka itulah jadi hadis itu harus diteliti kalau Quran kamu paham atau tidak paham laroi babi maka kalau ngasih Quran jangan ragu-ragu sekalipun kamu belum paham bahwa Quran itu mesti benar enggak ada yang salah tapi kalau hadis pertama kali kita harus ragu ya katanya hadis ragu nah kalau tentang keraguannya tadi sudah dibuktikan bahwa itu benar rawinya benar sanatnya kuat sokeh ya apa kuat ya itu baru hadisnya sokeh baru hilangkan keraguan itu kadang-kadang ngajih hadis bertentangan dengan Quran ini ganteng yang dikaji hadis baik bertentangan dengan Quran malah Quran yang diguak hadisnya yang dipakai wanda yang laroi babi itu Quran Quran itu laroi babi ya karena tidak ada tidak ada yang batil Quran itu baik dari awal sampai akhir enggak ada yang batil semuanya benar kalau hadis banyak yang palsu hadis palsu ya artinya sebetulnya Rasulullah tidak berkata begitu terus dibuat dikatakan seperti itu itu hadisnya palsu tempat lagi masih di halaman 3 hadis yang paling bawah dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah bersabda barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya mohon diterangkan pada kalimat maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya jadi ya orang kuasa itu jangan sekedar tidak makan dan tidak minum saudara puasa menahan lapar menahan haus tapi kalau saudara dalam keadaan puasa itu tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta ya kata-kata bohong perbuatan bohong menipu dan sebagainya padahal puasa ya Allah tidak butuh tidak butuh lapar dan hausmu Allah tidak butuh kamu meninggalkan makan tidak meninggal minum maka banyak orang yang berpuasa tidak mendapat nilai puasanya kecuali dapatnya lapar dan haus karena sekalipun kamu menahan lapar menahan haus tidak mau makan tidak mau minum tapi bicara bohong bukan perbuatannya pun perbuatan jelek perbuatan jahat perbuatan penipuan perbuatan kebohongan ya itu nilai puasanya tidak ada percuma kamu berpuasa tiwas lapar tiwas haus ditahan tapi tidak ada nilainya karena larangan-larangan yang mestinya ditinggalkan di waktu puasa yaitu berkata-kata dusta perbuatan yang dilakukan perbuatan dusta itu kamu lakukan di waktu kamu puasa jadi dapatnya lapar dan haus puasanya gak dapat maka Allah gak butuh kamu puasa itu memang hadis nabi yang lain tadi menerangkan puasa itu untukku ya tapi jangan puasanya kamu tidak makan tidak minum saja saya gak butuh itu kalau memang kamu puasa tidak makan tidak minum juga harus meninggalkan yang dilarang oleh Allah yang dilarang oleh hakama jangan berkata-kata dusta jangan berbuat dusta nah itu dilarang maka kalau kamu meninggalkan makan tidak minum tidak makan tapi kata-kata dusta perbuatan dusta kamu lakukan semua gak akan ada apa-apanya itu maksudnya begitu jadi maksudnya orang puasa itu jangan hanya menahan lapar dan haus tetapi perbuatan dusta kata-kata dusta pohong itu harus ditinggalkan nah kalau itu ditinggalkan baru nanti kamu mendapat nilai puasa maka dikatakan orang puasa itu dapat kesenangan dua satu ketika di dunia yaitu ketika berbuka yang kedua kesenangan yang diperoleh dengan puasanya nanti di akhirat masuk surga pintunya orang yang masuk surga bukan dengan puasanya itu pun pintunya khusus namanya apa royan gak boleh dimasuk ke yang lain itu kesenangan yang kedua besok di surga lah kalau puasa tapi hanya menahan lapar dan tidak menahan perbuatan yang dilarang tadi itu hanya dapat kesenangan di dunia saja di akhiratnya gak ada kesenangan di dunia waktu berbuka ya jadi semua orang puasa itu baik itu anak muda anak kecil orang tua kalau mau berbuka seneng mau buka dengan mau sahur itu seneng mana bodo-bodo makan sahur ya makan buka ya makan tapi seneng yang mana buka maka Nabi mengatakan orang puasa itu dapat dua kesenangan kalau tercapai cita-cita atau tujuan tercapai tujuan puasa satu kesenangan di dunia yaitu ketika berbuka yaitu kesenangan di akhirat hasil puasanya itu dia akan masuk surga berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat nilai puasanya kecuali hanya dapat lapar dan haus kita jangan sampai hanya lapar dan haus apalagi dari berasur halaman 10 hadis yang pertama dari Abu Hurarah ia berkata Rasulullah bersabda apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan adhan sedangkan becana sudah berada di tangannya maka janganlah ia meletakkannya sehingga selesai keperluannya itu hadis ini mohon diterangkan jadi ya kalau saudara api sahur mau minum gelas sudah di tangan mau minum dengar suara Allahu Akbar Allahu Akbar adhan jangan diletakkan terus diminum adhan batal kalau malah mengombi itu nasihat Nabi tadi dibolehkan kalau kamu sudah akan minum selesai sahur ambil air satu gelas untuk minum belum sampai diminum adhan rampung minum kalau diletakkan kalau sudah di tangan jangan diletakkan sebelum diminum tapi jangan terus diakali nyekel gelas terus nyekel gelas terus sampai adhan barang jiktir baca di tangan itu maksudnya selesai makan sahur tinggal minum tinggal minum akan diminum adhan terus diminum tidak batal mana keberatannya agama itu kan ringan ringan agama adhinu yusrun mudah jangan dipersulit kalau ibu dari ngerongkop dulu sahurnya jam 2 jam 2 kok sahur jam 2 sekarang puasa mulai jam berapa tengah 5 ya 2 3 4 5 itu sudah hilang nanti tinggal untuk masuk puasa berarti puasanya berapa jam nanti jam loruh sahur ya memang begitu kalau orang tua dulu ketika saya dulu kecil malah jam siji sahur jam loruh sahur ya karena tidak tahu oh ternyata malah sahur yang paling abdul itu paling akhir nanti mau minum saja dengar rataan masih boleh diteruskan jadi mepet subuh apa lagi halaman 15 hadis yang pertama an'aisata an'an nabiya sallallahu alaihi wasallam i'takafa wa ma'ahu ba'adun nisaihi wa hiya mustahadatun taradama parubbama wa zu'ati tosta tahtaha minadami rawahul bukhari dari wa'isah bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dan beriktikaf pula sebagian dari istri-istri beliau padahal pada waktu itu ia sedang istihadah ia melihat darah kadangkala ia meletakkan bejana di bawahnya karena darah istihadah itu ini juga mohon diterangkan jadi istihadah itu ikhtikaf di masjid itu boleh istihadah itu wanita laki-laki gak pernah istihadah itu wanita bukan khait artinya tidak saatnya khait bukan nifas tapi keluar darah jadi darah istihadah itu ikhtikaf di masjid boleh kadangkala melihatkan darahnya supaya tidak mengotori masjid ada yang pakai bejana dan duduk di atas bejana nanti kalau keluar darahnya biar netes di bejana tadi zaman dulu belum ada soft tag sekarang tidak pakai begitu tidak pakai soft tag double-double tidak khawatir kalau akan mengotori itu jadi orang istihadah itu dikasih masjid boleh tapi dijaga jangan sampai darahnya mengotori masjid apalagi perlu dikaji agama islam perlu dikaji apalagi keurungasi batal posa itu nangis ya batal nesu batal apalagi yang batal mandi saja selulop itu batal selulop batal jadi orang kuasa gosok gigi batal ngulu itu batal meluang posa itu terus gila kalau cedak wong posa cacuh wabap kecing orang dalam sikatan malah dalil lebih bau lebih wangi daripada kesturi kembroh itu ya islam tidak mengajarkan begitu apa lagi sudah dikasih prosur raman 8 masuk ke 9 dari kak bin malik ia berkata dahulu pada bulan ramadhan orang-orang apabila berpuasa ketika tiba saat berbuka lalu tidur maka dia tidak boleh makan minum dan mencampur istrinya hingga berbuka hari berikutnya pada suatu malam Umar bin Khattab datang dari sisi nabi salam setelah berbincang dengan beliau ketika itu ia mendapati istrinya telah tidur padahal ia ingin mencampurinya lalu ia membangunkannya istrinya berkata sesungguhnya aku sudah tidur Umar berkata tetapi aku belum tidur kemudian Umar mencampurinya dan Ka'ab bin Malik pun berbuat seperti itu keesokan harinya Umar bin Khattab datang kepada Nabi salam Allah memberitahukan hal itu maka Allah menurunkan ayat Allah Allah mengetahui bahwasannya kalian mengkhianati diri-dirimu yakni tidak dapat menahan nafsumu hadis kita kita mau mengumpuli istri sedang istri sudah tidur bagaimana langkah yang tepat supaya tidak berkhianat nah maka perlu ngaji anda ini kok anda ngaji tidak mengerti ya istri tidur sedara mengumpuli supaya langkah yang tepat bagaimana digom lepun kamar jadi ini puasa zaman dahulu sahabat-sahabat itu menganggap kalau malam hari sudah tidur ya wajah buka tidur ya itu terus tidak boleh buka itu kecuali buka pada hari berikutnya jadi wajah buka kok turun ya itu tidak boleh buka kecuali malam berikutnya yang pertama yang kedua kalau sudah tidur tidak boleh buka campur suami itu tidak boleh itu menurut kewakiran mereka nah sekarang terjadi peristiwa Umar setelah berbincang-bincang dengan Nabi pulang sampai di rumah istrinya sudah tidur mereka berkeyakinan bahwa sudah tidur tidak boleh kumpul sama uminya nah maka Umar membangunkan istrinya dia mau ngajok untuk berkumpul istrinya mengatakan saya sudah tidur nah Umar tidur kamu saya kan belum ini pandang-pandang sudah tidur tidak boleh yang belum tidur boleh terus resmi orang ngajak yang melek raya ini mau istrinya saat itu sudah tidur ya akhirnya jadi kumpul sama suami istrinya ketika itu karena itu meyakini bahwa kalau sudah tidur tidak boleh padahal kenyataannya melakukan itu Umar belum tidur istrinya sudah tidur kalau ini saya sudah tidur saya belum tidur kan jadi kumpul malah padu nanti ya akhirnya istrinya melayani nah itu nah ini sahabat nabi datang kepada nabi saat itu tanya peristiwa itu ditanyakan kepada nabi terus turun ayat ini tadi turun ayat yang menerangkan bahwa kuntum takhtanuna anfusakum disitu diterangkan Allah mengetahui halimallahu anakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah tahu bahwa kamu itu mengkhianati dirimu sendiri kamu menganggap kalau sudah tidur tidak boleh kumpul nyatanya kamu kumpul kan mengkhianati dirimu sendiri nah maka Allah dekatkan bahwa di malam hari bulan Ramadan itu tidak ada halangan untuk kumpul sama istrinya uhilalakum laylatasyam rafasuhila nisaikum jadi pada malam harinya di bulan Ramadan untuk kumpul pada istrinya tidak ada halangan halal yang diharamkan kumpul itu di waktu siang hari kalau kamu berkuasa malam hari tidak ada makan minum halal masa kumpul tidak halal tapi waktu itu dia mempunyai keyakinan di malam hari kalau sudah tidur tidak boleh ternyata kamu mengkhianati perasaanmu tidak boleh tapi kamu nekat padahal itu tidak boleh hanya perasaanmu sebetulnya halal boleh nah peristiwa itu tidak apa-apa maka itu tadi peristiwa terjadi bahwa manusia itu tidak bisa untuk menahan dirinya itu kemudian menekat akhirnya walaupun ada keyakinan dalam hatinya sebetulnya tidak boleh kenyataannya kamu langgar nah kebetulan yang dilanggar itu sebetulnya memang boleh hanya kamu merasakan tidak boleh saja ya kenyataan boleh nah ayat ini jangan terus kamu bingung tapi ya ngumpul sama istri saya supaya tidak hianat itu dipolehkan ayatnya sudah jelas sekarang dihalalkan bagi kamu ukhilah lakum layla tasiam jadi dihalalkan bagi kamu pada malam harinya puasa malam hari romantan itu halalkan buat kamu untuk kumpul sama istrimu ya apakah istrimu sudah tidur atau belum tidur halal dikumpuli ya kan maka kalau mau tanya seperti tidak hianat ya sih kumpul dengan cara baik tidak hianat boleh memang dihalalkan kalau siangnya tidak boleh malahnya tidak boleh berarti kan satu bulan penuh harus tidak kumpul sama suami istri ya kan yang yang sudah tua tua berarti antenanya jadi mantan harus penuh menunggu panca sahur orang kena sahur ya susah maka agama tidak memberatkan kamu boleh di malam hari boleh halal pentingnya ngerti agama 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 mudah kalau kita tahu tentang aturan agama yang sebenarnya mudah kalau diberat mesti tambah ini menurut anda ini lewat makelar langsung Quran sunah lewat makelar tambah ini apa lagi pada berasal halaman tiga hadis yang pertama dari Abu Hurarah radiyallahu'an bahwasannya Rasulullah bersabda apabila bulan Ramadan datang maka dibukalah pintu-pintu surga ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu dari hadis ini disebutkan pintu surga dibuka pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu setan-setan dibelenggu berarti tidak ada setan tapi kenapa saya ataupun orang lain masih berbuat dosa padahal perbuatan dosa itu adalah gangguan dari setan berarti apakah tidak semua setan dibelenggu merucut belenggu ini belenggu ini merucut tali kurang kencang kan jadi kalau tidak ngaji memahami seperti itu tadi berarti belenggu nabi itu bohong tapi nyatanya banyak maksiat pelacur-pelacur tetap jalan di tempat mabuk-mabuk jalan katanya dibelenggu bukan nabi yang bohong kamu yang bodoh memahami tadi di masa tadi bagi orang yang berpuasa orang yang berpuasa itu nabi seperti menggambarkan pintu surga dibuka karena siang harinya kamu puasa penuh sehari puasa itu ibadah kan dari subuh sampai hari penuh ibadah itu malam harinya Rasulullah menghancurkan mankoma romadona imanon wahdisaban gufirullah huma takut damamin damdud bagian siapa pada malam romadona dia berdiri untuk dia mulai lemasnya mankoma romadona didasari iman mengharap pahala dari Allah diampuni semua dosa-dosa jadi diharapkan orang berpuasa itu sepanjang hari wasat anu ibadah terus siangnya berpuasa malamnya apalagi kalau mengerti tujuan puasa tujuan puasa itu la'alakum tatakun untuk mencapai kepada taqwa kepada Allah sedang jalan untuk menuju penuntun penuntunnya untuk menjadi orang yang bertakwa itu penuntunnya adalah Al-Quran maka Allah juga turunkan Quran pun di bulan Ramadan syahrul Ramadan lalabi unzilafihil bihi Quran fungsinya apa hudal linnas wabayin hati minal hudawal furqon pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran Ramadan dulu bukan sekarang sekarang udah gak ada turun lagi dulu Quran diturunkan fungsinya hudan petunjuk linnas buat manusia wabayin dan menjelaskan minal hudah dari petunjuk itu walfurqon dan pemisah pembeda antara yang hak dengan yang batil maka kalau orang berpuasa tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa penuntun ketakwaan itu Quran maka orang berpuasa mestinya lebih meningkatkan cintanya kepada Al-Quran karena yang akan ditemukan menuju ketakwaan sedang penuntunnya Quran tidak sekedar menahan lapar dan haus saja dan menekat cintanya maka dari itu ibaratnya orang berpuasa itu dari waktu ke waktu sepanjang hari selama satu bulan itu amalannya amalan ibadah terus andai kata tadi diterangkan setan mengganggu kamu kamu diajak berkelai dengan orang itu pun kamu supaya jawab apa ini saya sedang puasa jadi jangan menggoda padahal perkelaian permusuhan itu perbuatan setan maka kalau diajak berkelai katakan saya sedang berpuasa sehingga setan tidak berhasil maka ibaratnya setan itu menggoda orang berpuasa seperti dibelenggu setannya bagi orang yang berpuasa artinya apa orang berpuasa itu susah untuk digoda setan setannya merasa tidak ada jalan untuk menggoda orang kuasa dibujuk untuk berkata-kata kotor tidak mau berbuat dusta tidak mau berbuat bohong tidak mau berkata bohong tidak mau ditantang untuk berkelai padahal dia menurut fisik mesti menang itu pun tidak mau padahal itu semua bujuk rayu setan kepada kemaksiatan tapi orang kuasa selalu bisa membentengi diri maka dalam hati saya diterangkan hasiyamu jinnatun jadi kuasa itu seperti apa apa itu perise perise itu apa tameng perise dari gangguan-gangguan setan dapat ditamengi maka setan mengganggu orang kuasa itu laksana dibelenggu tidak bisa untuk menggoda karena tidak bisa digoda setan maka amalannya mesti amalan baik terus amalan baik itu yang membawa kamu ke surga maka digambarkan surganya dibuka karena kamu tidak mau digoda setan sehingga bagi orang kuasa itu nerakanya seolah-olah ditutup tidak ada dimasuki oleh orang berpuasa karena setan tidak bisa menggoda itu bahannya hadisnya begitu jangan kamu anggap nyatanya waksiyah di jokah itu mulai beranggapan mati bulan waksiyah itu mesti melebus warga padahal orang yang amalnya jilai kan mestinya masuk nerakanya ditutup yang dibuka hanya surga maka penjahat seperti apa kalau matinya bulan ramadhan masuk surga nah pemahaman seperti itu pemahaman yang keliru jadi setan di pelenggu pintu surga dibuka neraka ditutup itu bagi orang yang berpuasa maka kalau bagi orang berpuasa masih bisa digoda setan ya berkata-kata dusta berbuat dusta Allah tidak butuh lapar dan hausmu artinya puasanya itu sia-sia memposo kok masih bisa digoda setan nah gitu mestinya orang puasa itu setannya sedih belenggu tidak bisa menggoda ya itu maka surga dibuka ya malahnya amalan-amalan surga yang dilakukan senerakanya ditutup karena tidak ada amalan setan tidak ada itu maksudnya begitu hatis itu apalagi halaman 16 dari halaman 15 dari Aisyah ia berkata menurut sunnah bahwa orang ikhtikab itu tidak menjemuh orang sakit tidak melayat tidak menyentuh wanita tidak mengumpulinya dan tidak keluar dari tempat ikhtikab untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya kemudian yang kedua dari Aisyah bahwasannya hajat mohon mohon diterangkan cara memahami hadis atau dua hadis ini Ustadz hadis yang diatas ketika orang berikhtikab dilarang menyentuh atau memegang wanita tetapi pada hadis yang dibawah justru Nabi melakukannya yakni Aisyah menyisir rambut Nabi ini bagaimana cara memahaminya tentang menyentuh wanitanya jadi yang dimaksud dilarang menyentuh wanita itu menyentuh untuk bermesrah kalau sekedar menyentuh gak apa-apa kalau Nabi malah pernah itikah dengan istrinya jadi menyentuh dengan bermesrah mesrah gak boleh karena kalau bermesrah mesrah nanti jatuhnya kepada sampai larinya kemana bersetubuh ngumpuli maka juga dilarang untuk mengumpulinya nah itu kalau Nabi tadi kan kepalanya karena dekat masjid kepalanya diculurkan untuk disisiri oleh istrinya ya disisiri kepalanya tapi Nabi gak keluar dari masjid gak masuk rumah gak nah itu jadi orang yang dikaaf itu-itu tidak boleh menjemuh orang sakit tidak boleh melayat tidak boleh menyentuh wanita dalam arti bermesraan tidak boleh mengumpulinya dan tidak keluar dari tempat etika untuk sesuatu keperluan kemudian sesuatu yang harus melakukannya nah kadang pun ini tadi Nabi disisiri rambutnya itu kan tidak untuk bermesraan disisi rambutnya itu pun kepalanya dijulurkan ke rumah karena pintu masjidnya dengan pintu rumahnya dekat dengan masjid paham tidak kalau misalnya orang etika terus ada kematian layat bagaimana dosa apa tidak dosa apa tidak layat tapi katakan tidak boleh orang etika tidak menjemuh orang sakit tidak melayat ini cedak masjid yang itu setilik boleh tidak tidak boleh tidak boleh disini terus dengan tetangga rumahnya ada kematian kamu sedang etika layat apa tidak etika nah artinya kalau kamu menjunggu orang sakit layat itu batal etikad jadi tidak jadi etikad namanya berdosa apa tidak tidak boleh hanya kalau kamu etikad supaya etikad terus etikad ya darang sakit yang tidak nyunggu darang mati tidak layat tidak ingin bersetubur dengan wanita mana tidak keluar dari rumahnya wira-wira etikad jermulah mulih tidak etikad tidak boleh nah kalau keluar 5 orang sakit layat ya etikad batal apa lagi romantun tahun ini adalah romantun pertama bagi saya dan suami karena kami belum ada setahun dalam menikah masalahnya siang hari suami sering mencium dan mencumpu saya untuk meredakan hasrat suami saya selalu bilang kita sedang puasa yang seperti ini apa saya sudah termasuk durhaka kepada suami karena kadang-kadang saya lari menjauh agar tidak dicium suami itu malah dicium kambing tadi kan ada hadisnya nabi siang hari puasa mencium istrinya istrinya ketika dicium gimana tertawa tertawai seneng apa jadi istri dicium suaminya di bulan ramadhan ini malah seneng di kampleng posok-posok ngerti itu posok ngerti tapi mencium istri itu boleh tidur bersama boleh yang tidak boleh itu berseduguh kalau kamu kuat menahan nafsunya boleh tapi kalau tidak kuat jangan coba-coba jangan coba-coba kalau kuat tidak masalah mencium istri boleh memegang istri boleh mau istrinya kok tidak boleh tidur bersama boleh yang penting jangan sampai kebajutan nah disitu nabi saya memberikan contoh maka supaya dipahami nabi mencium istrinya kok ya dikabar sebab apa yang dilakukan oleh nabi itu jadi hukum mencium istrinya dikabar itu jadi hukum berarti puasa itu mencium istrinya tidak batal nanti kata nabi tidak dikabarkan nabi pada mencium dan ada yang tahu kan penafsiran umatnya kok posok megang gak boleh mencium gak boleh dan nabi sendiri melasakan gitu kok seperti sebuah cara ini itu kan wudu itu kalau sudah wudu menyentuh perempuan kan gak boleh walaupun istrinya sendiri sering terjadi musim hujan musim hujan ini suami tidak padu karena apa yang kesenggol simbah adem-adem aja nyenggol aku padahal pakai darah tidaklah nyenggol nesu musim hujan ini adem-adem aku buah balik mungkin kesenggol ini nesu ya nah bareng apa disenggol nesu nanti suaminya butuhnya esnya gak mau ganti disenggol ya nesu padahal dalam islam itu menyentuh perempuan itu tidak batal tidak batal awal mas tumunisa menyentuh perempuan itu tidak fatal nah kok tahu tidak batal nabi sendiri pernah melakukan ya ketika beliau sholat pas sujud itu kena pada kaki istrinya karena kebetulan gelap ya kakinya istrinya semalang di tempat sujud nah ketika nabi sujud malah mencium istrinya kakinya tadi kalau batalkan nabi terus balik wudhu tidak nabi meneruskan sholat nah dari situlah jadi hukum berarti orang sudah wudhu menyentuh perempuan itu istrinya itu tidak membatalkan wudhu nah pengertian awal mas tumunisa bagaimana menyentuh disitu maksudnya bersatu bu kalau saudara sudah wudhu kok bersetubuh fatal wudhumu kalau nanti mau sholat apa wudh tidak harus mandi ya tadi mestinya hadas kecil ya habis wudhu kali sholat nah sekarang kamu memulisimu hadasnya jadi besar sekarang tidak cukup dengan wudhu tapi harus mandi baru sholat nanti ya apalagi tentang hadis yang di brosur halaman 2 hadis yang kedua di bagian bawah yaitu tentang berkata keci itu apakah termasuk menyebut nama alat kelamin kemudian dilanjutkan jika ada yang menyerang maka hendaklah kita mengatakan sesungguhnya saya sedang berpuasa yang ditanyakan apakah kalau ada orang yang memukul atau membacok kita dengan senjata tajam apakah kita cukup dengan berkata saya sedang berpuasa ya bener aku lagi poso lagi poso kita ingin nyatanya ya Raisa tapi dia ada gelap ngaji orang gelap ngaji kalau diserang biskandani poso barang nekat ditandangi tandangi kalau kamu punya barang dirampok kamu membela barang itu sendiri antai kata kamu sampai mati kamu mati syahid jadi orang rampok barang aku lagi poso jadi aku pnkp barang barang jika orang gelap ngantemi orang gelap aku lagi poso cara kamu berpikir digunakan kesempatan kamu puasa diambil orang barang nanti dia nyolong aja bengi awan ini orang poso ini parah ini jikok bandhan itu pertama yang kata kejian menyebut nama alat kelamin lelak nyebut alat kelamin nyebut nyebut kata keci namanya namanya itu kalau perlu kamu menyebut ya kalau nyebut itu nyebut urusan apa misalnya dokter dokter berubat sakit apanya sakit kelamin ini sakit nyebut kebatal nyebut nyebut batal dokter kepenyakit kan ada kepenyakit spesialis kulit dan kelamin dokter kairul adik yang disini itu kamu berubat sana ditekoni dokter yang sakit apa nyebut batal lah kalau emang perlu menyebut ya enggak batal yang perlu menyebut berkata-kata kecil itu maksudnya berkata kotor tidak sepantasnya orang muslim kok kata-katanya kotor enggak dikatakan dari rasulullah kalau kamu sekiranya berkata kotor enggak bisa karena dicampur dengan marah emosi kini metu tembung kata-kata saya mesti kata-kata kotor lebih baik kamu diam kalau ya semua itu tandanya orang yang beriman daripada kamu ngomong ucapamu kotor lebih baik kamu diam enggak usah ngomong nampak lagi pengertian tentang hadis man koma romadon ada ulama yang memberikan penjelasan bahwa koma itu diartikan mendirikan apa mendirikan tetapi dalam penjelasan dalam hadis ini mengandung arti bangun malam untuk sholat malam mohon dijelaskan malah yang benar memang betul bencana begitu nah ini mendirikan dia masih kalau siang kan man soma romadona nah man koma romadona itu maksudnya di malam harinya karena nabi tadi mensunahkan aku sunahkan kamu ber awas sholat pada malam harinya nah sedang sholat malam hari itu disebut kiamulah lahil namun kan disitu koma romadon maksudnya sholat malam pada waktu di bulan romadon nah kalau diartikan koma mendirikan terus arti siapa yang mendirikan bulan romadon gitu gimana maksudnya mendirikan bulan romadon itu dikaitkan dengan hadis lain tadi nabi mengatakan pada bulan romadon Allah mewajibkan puasa siang harinya aku mensunahkan untuk sholat pada malam harinya jadi sholat malam romadon itu disunahkan ditekankan oleh rasulullah s.a.w. terus yang lain tadi man koma romadona siapa yang koma berdiri maksudnya di bulan romadon itu maksudnya berdiri sholat yang dikaitkan dengan ayat tadi kita berdiri sholat aku merasa siang aja puasa yang kita berdiri sholat maka tentu tidak mungkin kalau yang dimaksud sholat-sholat wajib karena itu tidak romadon pun diwajibkan ya maka ditekankan nihrasullah pada malam harinya romadon supaya kamu berdiri untuk yang mulail dan ini nabi sendiri melaksanakan yang mulailnya berbeda yang mulail kan didirikan bukan romadon tapi laksananya kan beda pada bulan romadon nabi melakukan di awal malam itu dilakukannya di lain bulan romadon biasanya tahajudnya dilarut malam kan beda kan di bulan romadon biasanya duka nabi melakukan dengan berjamaah dan di masjid ya masjid terus diikuti oleh sahabat sahabat selain bulan romadon gak pernah begitu dan di masjid diikuti sahabat lama-lama yang mengikut jadi banyak nabi terus gak keluar jangan-jangan sholat ini dianggap wajib dan gak keluar nah terus Umar melihat ada orang sholat di masjid banyak kok ada yang jamaah ada yang sendirian ada yang jamaah Nah Umar datang mengatur ayo satu aja jadi imam yang lain makmum ngasak sholat sekian banyak orang di masjid kok sana jamaah sana sendirian kan gak karuan satu aja jadi imam semuanya makmum nah terus dilaksanakan Umar sendiri gak ikut sholat itu saya ngatur itu terus nabi Umar pergi terus mengatakan ini sebaik-baik betnah jadi kalau dikatakan itu betnah namanya betnah hasanah betnah hasanah dimana mengaturnya tadi kalau jamaahnya dilakukan juga oleh nabi tapi mengatur tadi gak dilakukan lah orang ini ternyata kalau dia diatur tidak mengerti orang nabi melakukan jamaah kamu orang banyak tidak jamaah maka diatur oleh Umar ini menurut yang dilakukan Rasulullah kalau sekian banyak orang itu boleh jamaah satu jadi imam yang lain jadi makmum itu yang mulai di bulan Ramadan maka disitulah dikaitkan dengan yang lain mankoma Ramadan itu maksudnya berdiri di bulan Ramadan pada malam harinya yaitu sholat maksudnya apalagi dalam riwayat puasa pada zaman dahulu ketika berbuka lalu ia tertidur tidak boleh buka kecuali pada hari berikutnya apakah malamnya tidak sahur padahal tidak boleh buka kecuali hari berikutnya ya tidak mau puasa waktu tersedati bosong belan kan nanti waktu tersedatinya puasa satu hari satu malam ini bandiri buka tidur nah itu bacot tidak boleh itu posong maka bukannya lagi nanti sore berikutnya apalagi istri saya sedang menyusui yang pertama apakah lebih baik puasa atau membayar fitia yang lebih utama yang lebih utama yang mana kemudian kalau membayar fitia dilakukan kapan kemudian yang ketiga kalau tidak mampu membayar tapi kalau kuat mengganti puasa di hari lain di lain atau bulan lain bagaimana lah istrimu menyusui itu tidak puasa karena apa itu perlu ditanyakan karena tidak ada orang menyusui kok milih milih fitia pemilih puasa itu tidak ada kalau istrimu menyusui terus dengan puasa dengan menyusui digunakan puasa itu terasa berat berat itu termasuk yuti kunahu orang yang yuti kunahu fitiatun to'amu miskin kalau puasa dengan menyusui terasa berat maka kamu termasuk orang yang berat mengerjakan puasa karena menyusui gantinya fitia bukan diganti hari puasa enggak gantinya fitia tidak ada lain nah kalau bayar fitia ternyata kamu tidak mampu ya tadi ada riwayat yang disampaikan dari Rasulullah siang hari kumpul sama istrinya terus ditunjukkan kamu beri puasa dua bulan berturut-turut tidak kuat memberi makan 60 orang miskin ya tidak kuat ya sudah terus dikasih makanan dari Rasulullah gantum kurma diberikan keranjang itu disaksikan pada tetanggamu yang miskin ya Rasulullah yang paling miskin sek kampung itu saya oke ya WSPN panganan sek pujumun yang paling miskin jadi dia orang miskin lanjur kumpul sama istrinya siang hari mestinya kamu beri makanan enggak kuat WSPN sudah tapi orang harus dibalenin sesu kumpul nya tidak itu itu keterlanjuran mestinya kamu kena kafarot kena kemar kafarot denda tidak mampu jangan sampai kamu berbuat lagi maka orang menyusui itu kalau dia terasa berat dengan menyusui fityah kalau menyusui walaupun menyusui tidak terasa berat apa-apa orang ibu-ibu sekarang itu menyusui tidak begitu berat daripada susu ibu lebih banyak disusukan kepada sapi ibu-ibu susu ibu selundingan saja tapi kalau kamu berat itu fityah tidak boleh diganti untuk puasa tidak boleh tidak cukup ada dua apabila berpuasa pada bulan ramadhan lalu berbuka tanpa ada alasan yang tidak dibenarkan menurut tunturan agama maka tidak bisa menggantinya walaupun diganti dengan puasa sepanjang tahun pertanyaan apabila berbuka puasa karena tahu bahwa puasanya tidak diterima dikarenakan dalam berpuasa sedang mengguncing orang apakah puasanya apabila diganti di hari lain diperbolehkan menurut tuntunan agama tidak ada tuntunan agama begitu tidak ada tuntunan agama tidak ada begitu maka dari itu sebelum puasa ngerti ngaji kan tahu kalau puasa itu dilarang mengguncing maka nanti puasa jangan mengguncing sebetulnya larangan mengguncing itu tidak hanya di bulan puasa mengguncing itu sudah mati di luar puasa pun tidak boleh apalagi kamu puasa ibadah puasa tidak batal puasanya tidak batal tapi kalau kamu puasa kok suka mengguncing orang nilai puasamu tidak ada kamu tidak dapat nilai puasa dapatnya lapar dan haus puasanya tidak batal tapi tidak ada nilainya maka tidak diganti tidak batal apalagi apakah ada persamaan antara ik tikaf dengan nafa ramadhon kemudian yang kedua batas minimal dapat dikatakan ik tikaf itu kira-kira berapa jam tidak ada ketentuannya zaman rasulullah kalau ik tikaf tidak jam-jaman harian ini kan 10 hari ya akhirnya bulan ramadhon ini tidak jam-jaman begitu kalau kamu tergangguh pekerjaannya kerja biasa untuk orang yang nyambut kaya biasanya orang kuat karena pekerja tidak puasa boleh terus ganti bayar ke dia jadi agama itu mudah sekali ada jalan keluar mudah kemudian 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 apa yang nyambut kaya padahal poso iya makan ya tidak poso iya makan jika orang yang itu makan kamu menemukan kenti turu terus poto turu terus wah ngantuk bengi gula lelatul kotor bengi gula lelatul kotor wanya ngantuk turu Itu tidak kerja Bagaimana tanggung jawab Keluar kamu, kalau kamu tidak kerja Terus dia anak istimu Maka boleh Kalau berat tidak puasa Boleh Ada Ada satu lagi yang terakhir Jadi Rasulullah pernah bersabda Ketika sedang berpuasa Jangan berbuat kebodohan Mohon penjelasan tentang Berbuat kebodohan Berbuat kebodohan Berbuat tidak pinter Bodoh Artinya sesuatu yang mestinya Dilanggar Sesuatu yang mestinya menggagal Menggugurkan nilai puasa, kalau dilakukan Bodoh Buasa itu ibadah Ibadah kok direwangi Guncing orang, kamu bodoh Berbuat bodoh Bodohnya dimana Bodohnya kamu puasa itu ibadah Akhirnya tidak dapat nilai ibadah Hanya dapat lapar dan haus Bodoh kamu Puasa kok tidak menjaga Nilai puasa kan berarti Berbuat bodoh Kalau orang pinter Tidak begitu, oh saya sedang puasa Maka setan mengganggu pun Tidak akan bisa Karena saya berpuasa Dibujuk dirayudi ini Saya sedang puasa Sampai diajak berkelai pun Jawabnya saya sedang puasa Ini orang pinter Jadi jangan mudah Terguda setan Kalau orang puasa Mudah terguda setan Dia berlaku bodoh Akhirnya setannya tidak Dibelenggu Bebas mengguda orang puasa Itu namanya orang berbuat bodoh Sudah? Sudah cukup Ya Ini ada dari Pontianak Mana ada yang datang dari Pontianak? Tidak ada Tadi saya dengar ada yang Ini dari Pontianak Oh ya Sendirian Pak Kapan datang? Ya Ini pakai make-nya itu Saya tadi dengar Waktu Bilaturah yang tadi Dari orang ibu Dari mana Dari Bapak Dari Wonogiri Perbatasan Karusaha Timur tadi loh Daerah mana itu Meruakkan Radian dia Maunya kemeropok Mana Pak? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Majelis Al-Quran Di pusat Saya Nama saya Soekartono Iya Dari MTA Perwakilan Pontianak Iya Asalnya dari Jawa ya? Asalnya dari Jawa Benjar negara Jangan jenangnya ini Seketok Iya Pertama-tama Saya menyampaikan Salam Dari Teman-teman MTA Perwakilan Pontianak Kepada Bapak Ustadz Dan semua yang hadir di Majelis Jawa Al-Quran Di sana juga ikut lah sekarang nih Insya Allah Di sana ikuti juga Selanjutnya Saya Mungkin Akan Menanyakan Hanya mungkin Tidak Masalah puasa Jadi Yaitu Mengenai Di dalam Surat Fusilat Yaitu Ayat 6 Dan 7 Mengatakan Orang yang tidak Mengeluarkan Jakat itu Bisa dikatakan Musrik Mohon Mungkin penjelasannya Pak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surat Fusilat Ayat 7 Coba Ayat 6 Dan 7 Surat Fusilat Nama surat 41 Ayat 6 Dan 7 A'udhu A'udhu Billahi Minash Shautan Arrojim Kul Innama Ana Basharum Mislukum Yuhai Ilayya Annama Ilahukum Ilahu Wahid Fastaqimu Ilayhi Wastaghfiruh Wawailul Lil Mushrikin Al-ladhina La Yu'tun Zagat Wahum Bil Akhiratihum Kafirun Katakanlah Bahwasannya Aku Hanyalah Seorang Manusia Seperti Kamu Diwahyukan Kepadaku Bahwasannya Tuhan Kamu Adalah Tuhan Yang Maha Esa Maka Tetaplah Pada Jalan Yang Lurus Menuju Kepadanya Dan Mohonlah Ampun Kepadanya Dan Keselakaan Yang Besarlah Bagi Orang Yang Mempersekutukannya Yaitu Orang Orang Yang Tidak Menunaikan Zakat Dan Mereka Kafir Akan Adanya Kehidupan Akhirat Ini Atas Sejadikan Inama Anak Pasarum Mesdukum Yuh Ha Ilah Anama Ilah Hukum Ilah Wahid Pastakimu Ilahi Pastakfiru Wawailu Lil Mushrikin Jadi Nabi Menyatakan Saya Manusia Biasa Seperti Kamu Nabi Itu Bukan Manusia Luar Biasa Manusia Biasa Seperti Kamu Kalau Kamu Tidak Makan Lapar Saya Lapar Kamu Ngantuk Saya Ngantuk Kamu Tidur Saya Tidur Sama Kamu Sama Mati Saya Mati Sama Bedanya Yuh Ilah Bedanya Saya Diberi Wahyu Oleh Allah Diberi Wahyu Oleh Allah Sedang Wahyu Itu Perintah Yang diberikan Oleh Allah Itu Antara Lain Supaya Manusia Itu Hanya Menuh Kan Allah Sama Anama Ilah Hukum Ilah Wahid Jadi Tuhan Itu Hanya Satu Yaitu Allah Yang Maha Asa Jangan Memperluarkan Yang lain Maka Tegakkan Itu Mohonlah Ampun Jadi Jangan Kamu Mencekutukan Allah Dengan Apapun Musrik Menyembah Selain Allah Menganggap Tuhan Tuhan Selain Allah Tuhannya Allah Tuhannya Tuhanku 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 Sama Tuhan Tuhanku Allah Satu Allah Saja Jangan Berbuat Musrik Terus Tanya Tanya Siapa Aladina Layutu Nazagah Wahum Til Afirati Hum Kafirun Jadi Orang Musrik Itu Termasuk Orang Orang Yang Tidak Membayar Zakat Karena Dengan Hari Kiamat Dia Tidak Tidak Mempercayai Dia Mengingkari Adanya Hari Kiamat Jadi Disamping Dia Kafir Dia Musrik Karena Kalau Tidak Mengakui Adanya Hari Kiamat Sedang Zakat Itu Perintah Allah Dia Tidak Mau Bayar Zakat Tidak Meyakini Adanya Hari Kiamat Dia Menyembah Tuhan Selain Allah Perintah Zakat Itu Hanya Diperintahkan Di dalam Islam Ini Kalau Kamu Tidak Mau Masuk Islam Menyekutukan Allah Tentu Tidak Mau Zakat Kalau Selamatan Sedekah Bumi Gelem Kamu Tidak Mau Orang Islam Banyak Sedekah Bumi Selamatan Tidak Selamat Kedanyang Danyang Tidak Zakat Mau Tidak Banyak Orang Islam Tidak Mau Zakat Tidak Selam Tidak Pernah Ketinggalan Sirek Sirek Sama-sama Mengeluarkan Uang Kalau Untuk Zakat Itu Suatu Kewajiban Tapi Biasanya Untuk Bayar Zakat Tidak Mau Selamat Ngenak Ngenak Selamat Mengapa Begitu Karena Kamu Tidak Mempercayai Hari Adanya Hari Pembalasan Kalau Disingkat Lagi Manusia Hanya Ada Dua Golongan Iman Dan Kafir Orang Musrik Orang Munafik Orang Itu Hakikannya Termasuk Kelompok Kafir Sebenarnya Ada Dua Kelompok Manusia Maka Allah Juga Perintahkan Waman Yusaha Falyumin Waman Yusaha Falyakur Kalau Kamu Mau Iman Silahkan Iman Kalau Mau Kafir Silahkan Kafir Orang Musrik Itu Hakikannya Orang Kafir Orang Munafik Hakikannya Orang Kafir Orang Munafik Itu Orang Yang Pura Pura Iman Penampilannya Seperti Orang Iman Tapi Sebenarnya Dia Orang Kafir Orang Musrik Juga Begitu Dia Suruh Mengambahkan Dianya Pada Allah Malah Menyembah Selain Allah Mengkufuri Ayat Ayat Allah Nah Itulah Maksudnya Jadi Kalau Kita Mau Jadi Orang Islam Ya Harus Mau Bayar Zakat Orang Islam Tidak Zakat Dikatakan Oleh Zaman Abu Bakar Maksud Dinyatakan Sebagai Orang Kafir Murtad Dia Sudah Murtad Murtad Maka Diperangi Kafir Kan Jadinya Orang Dunia Islam Jadi Murtad Jadi Kafir Jadi Disebut Musrik Juga Iya Karena Kalau Dia Tidak Menyembah Allah Menyembah Yang lain Selain Allah Maka Sebenarnya Manusia Ada Dua Kafir Dan Mumin Terus Apalagi Ini Sekarang Pertanyaan Langsung Ini Sudah Habis Waktunya Untuk Berusur Sudah Selesai Ayo Pertanyaan Langsung Maaf Yang Tanya Pertanyaan Sudah Masuk Terpaksa Tidak Bisa Jawab Khususus Ramantuan Ini Yang Kita Tunda Pertanyaan Langsung Dulu Pertama Yang Berkenaan Dengan Ramantuan Barangkali Bapak Ramantuan Kan Tepat Ditanyakan Ya Ramantuan Ini Sudah Hidul Fitri Jangan Tanya Lagi Masalah Batalnya Puasa Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Mana Gimana Saya Pak Bapak Darussalam Dari Mana Dari Sumber Teranggilan Ya Dari Sumber Teranggilan Solo Nah Yang Saya Tanyakan Masalah Yaitu Salawat Saya Mau Bertanya Mengapa Dalam Forum Majelis Yang Sebesar Ini Salawat Nabi Kurang Sekali Kita Dengarkan Pada Majelis Pengajar Ini Suatu Misal Pada Waktu Bapak Ustadz Atau Pembawa Acara Yang Membawa Membaca Suatu Kadis Atau Sulawat Yang Disitu Ada Kata-kata Nabi Muhammad Ternyata Dari Hadiri Tidak Ada Yang Menjawab Salwa Walaikum Untuk Itu Ada Permana Allah Dan Kadis Nabi Yang Saya Bajakan Pada Hari Hari Ini Permana Allah Surat Al-Ahiyyad 56 Sesungguhnya Allah Dan Malaikatnya Mengucapkan Sulawat Kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Walaikum Hai Orang Yang Beriman Kamu Ucapkanlah Sulawat Kepadanya Dan Ucapkanlah Dengan Salam Yang Sempurna Kemudian Ada Empat Hadis Yang Sofya Yang Kami Bacakan Kadis Nabi Biasilah Masjid-masjid Kalian Dengan Mengucapkan Sulawat Kepadaku Sesungguhnya Selawat Kalian Kepadaku Kelak Pada Hari Kiamat Akan Berubah Menjadi Nur Dan Hadis Yang Kedua Dari Imam Tribili Hadis Melalui Ibnu Mas'ud Rasul Waw Sesungguhnya Orang Yang Paling Utama Yalah Manusia Yang Memperbanyak Selawat Kepadaku Yaitu Nabi Muhammad Hadis Yang Ketiga Dari Kodli Bayi Selaka Sekali Seorang Pria Yang Mendengar Namaku Disebut Namun Dia Tidak Mengucapkan Sulawat Kepadaku Kemudian Hadis Yang Empat Melalui Jabir Razi Rahu Tiada Suatu Kaum Yang Duduk Dalam Perkumpulan Dan Mereka Bubar Tanpa Mengucapkan Sulawat Kepadaku Maka Selasalah Majelis Majelis Ini Mereka Meninggalkan Bahu Busuk Yang Lebih Busuk Daripada Bangkai Untuk Itu Kami Nasihat Kepada Bapak Ujah Sukino Untuk Menjahatkan Masalah Sulawat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kalau Sedara Tadi Katakan Hadis Hadis Tolong Hadis Nanti Ditulis Lengkap Dengan Perlawinya Nanti Diserahkan Kepada Kami Nanti Kita Uji Hadis Yang Sudara Sebutkan Itu Apa Semuanya Betul Atau Ada Yang Tidak Betul Sebab Yang Kamu Baca Tadi Bukan Hadis Kan Hanya Artinya Tadi Artinya Kamu Baca Kalau Ada Hadis Betul Tolong Dituliskan Hadis Terus Nanti Kita Uji Kita Cek Kebenaran Hadis Itu Saya Tidak Mengatakan Hadis Tidak Kuat Kita Cek Dulu Kalau Cek Kalau Ada Kelemahannya Dimana Nanti Kita Tunjukkan Masih Ilmu Kemudian Jangan Terfokus Kepada Masalah Salawat Dikiranya Orang Yang Cinta Kepada Nabi Itu Hanya Membaca Salawat Sekalipun Perbuatannya Jauh Dari Apa Yang Dilakukan Nabi Ini Salawate Ajed Ya Senang Nabi Sendiri Allah Sendiri Mengatakan Polo Inkuntun Tuhibun Allah Fattabi Ni Ni Disitu Siapa Nabi Nabi Suruh Menyatakan Nabi Allah Suruh Mengatakan Katakan Muhammad Kalau Kamu Cinta Kepada Allah Ikutilah Aku Ikuti Aku Ya Nah Man Raghibaan Sunati Fahla Isa Ini Yang Tidak Memanggiri Sunnah Nabi Tidak Termasuk Umatku Tidak Termasuk Golonganku Ya Maka Perlu Diuji Kebenaran Semuanya Itu Ya Salawat Betul Inna Allah Wa Malaikat Tahu Yusalluna Al-Nabi Kan Itu kan Jadi Allah Dan Para Malaikat Bersalawat Untuk Nabi Ya Kita Mematisan Tentu Bersalawat Juga Untuk Nabi Bersalawat Kalau kita Salat Mesti Baca Salawat Nabi Allah Masalah Allah Muhammad Wa Allah Muhammad Kama Shalaita Allah Ibrahim Wa Allah Ibrahim Itu Bersalawat Untuk Nabi Ya Sekarang Kalau kita Suka Nama Nabi Disebut Salawat Tapi Perbuatan Nabi Tidak Diikuti Apa itu Termasuk Mencintai Nabi Yang cinta Nabi Itu Cukup Membaca Salawat Tapi Sunah Tidak Diikuti Nah Itu Perlu Dikaji Malah Nabi Mengatakan Ya Di dalam Satu Hadis Inna Inna Astagal Hadisi Kitabullah Kitabullah Wa Khairul Hadji Hadyu Muhammadin Syahrul Umur Musjah Satuha Gila Jadi Sebaik Baik Ucapan Itu Al-Quran Kitabullah Itu Maksudnya Al-Quran Sebaik Baik Petunjuk Ya Sunahku Sunah Nabi Hadyu Muhammad Sebaik Baik Petunjuk Petunjuk Dari Rasulullah Sejelek Jelek Urusan Ibadah Yang Diada Adakan Yang Baru Ya Itu Maka Orang Yang Mencintai Nabi Itu Mengikuti Jejaknya Nabi Tidak Sekedar Membaca Salawatnya Sekalipun Kamu Membaca Salawat Terus Tapi Langkah Perbuatan Nabi Diabaikan Itu Malah Menghina Kepada Nabi Nah Itu Maka Perlu Dikaji Jadi Orang Itu Mengikuti Langkah Nabi Itu Bagaimana Apa Yang Harus Dilakukan Ibadah Ya Harus Mengikuti Apa Kalau Ibadah Tidak Seperti Yang Dicontohkan Nabi Kata Nabi Syarul Umur Itu Sejelek Jelek Urusan Ibadah Maka Yang Kita Perhatikan Bukan Sekitar Ucapan Salawatnya Tapi Bagaimana Perlakunya Nabi Itu Kita Ikuti Dalam Perbuatannya Ada pun Hadis-hadis Tadi Semua Tolong Nanti Dibawa Diserahkan Kepada Kami Nanti Kita Cek Kebenaran Hadis Itu Kalau Hadis Benar Bagaimana Pemahamannya Bagaimana Pemahamannya Sebab Yang Dikatakan Orang Yang Mencintai Nabi Tentu Tidak Hanya Sekedar Membaca Salawat Tentu Yang Dimaksud Itu Adalah Melakukan Mengikuti Sunnah Nabinya Karena Nabi Mengatakan Aku Tinggalkan Kepadamu Itu Dua Perkara Siapa Memegang Dua Perkara Ini Dijamin Lantadilu Tidak Kan Sesat Nah Memegang Itu Maksudnya Bagaimana Yang Dua Perkara Itu Quran Dan Sunnah Quran Dicekel Sebenarnya Dalam Hadis Nabi Pegang Sudah Mengikuti Sunnah Nabi Dijamin Tidak Akan Sesat Tidak Hanya Membaca Salawat Emang Tidak Membaca Salawat Tapi Perbuatannya Tidak Diperhatikan Salawat Nabi Emang Bagus Allah Rasul Malaikat Semua Bersalawat Semua orang Muslim Saya rasa Tiap hari Mesti bersalawat Untuk Nabi Dan itu Salawat Nabi Kenapa Salat Salat Mesti Salawat Pada Nabi Tidak Ada Orang Muslim Tidak Bersalawat Semua Orang Muslim Mesti Bersalawat Kepada Nabi Tapi Tidak Sedikit Orang Muslim Yang Tidak Mau Mengikuti Langkah Nabi Nah Bernyakoni Muhammad Oh Nabi Muhammad Tapi Langkah-langkahnya Enggak Tidak Dikuti Tidak Dikuti Malah Diterangkan Kemeropok Kayak Ya Bapak Tadi yang dengar radio Tadi Saya dengar dirumah Wah Kurungupisan Kemeropok Sayang Mulanya Ikuti Radio Itu Ya Saya hidup itu Dikemeropok Orang Barang Tetap Dengan santunnya Dia datang Kerumahnya Nah Itu Perintah Allah Kan Itfak Dilatih Ya Asal Balaslah Kejahatan Dengan Cara Yang Baik Sambunglah Orang Yang Memutus Kamu Maka Dia Sekalipun Benci Seperti Apa Ijik Terus Ya Kalau Dibenci Rakyat Rakyat Terus Kepetuh Radio Benci Tetap Sewan Terus Tadi Seneng Jadi Bapak Datang Kesini Sama Istinya Gula Iyuh Kepisanan Kurung Kemeropok Tak Nah Inilah Contoh Jadi nanti Terima kasih Atas Kenyatannya Nanti Kalau Minggu yang akan datang Atau sebelumnya Boleh Diserahkan Bara kami Nanti Kalau sudah Diserahkan Sebelum Hari Akad Hari Akad Yang Saya Jelaskan Posisi Kedudukan Hadis Itu Kalau Hadis Itu Sokeh Kita Jelaskan Bagaimana Pemahamannya Kalau Hadis Itu Tidak Sokeh Tidak Perlu Kita Rembuk Karena Yang Dimaksud Kita Mengikuti Ditinggali Rasulullah Quran Dan Sunnah Itu Hadis Hadis Yang Sokeh Yang Tidak Sokeh Tidak Perlu Kita Bicarakan Walaupun Ditulis Tapi Hadisnya Doe Tidak Perlu Dibicarakan Bukan Kita Mengabaikan Hadis Semua Hadis Yang Sokeh Mesti Kita Terima Tapi Setiap Setiap Dikata Hadis Mesti Kita Terima Karena Hadis Ada Yang Palsu Ada Yang Doe Ada Yang Mungkar Ada Yang Mungkote Itu Mata Harus Diteliti Tapi Kalau Quran Mesti Benernya Terima Kasih Atas Tidak Memberikan Hadis Nanti Kita Uji Kebenarannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Mari Dari Lantai Empat Mana Lantai Empat Oh Lantai Empat Kenalkan Dulu Saya Muhammad Ambir Dari Dilanggu Klaten Yang Saya Tanyakan Ustadz Sekitar Masjid Dan Musola Yang Mana Saya Ketahui Pengeras Masjid Dan Pengeras Musola Itu Tidak Digunakan Khusus Untuk Azan Dan Komat Tetapi Digunakan Serbagunya Contohnya Untuk Berita Kematian Untuk Undangan Pilkabes Untuk Undangan Basiandu Pansia Dan Sebagainya Dan Untuk Undangan Yafinan Demikian Juga Untuk Mentari Kehilangan 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 Barang Di Masjid Atau Di Musola Kehilangan Barang Di Luar Masjid Dan Musola Seperti Kehilangan Pedus Kambing Kehilangan Sapi Kehilangan Kerbo Kehilangan Sepeda Kehilangan Sepeda Motor Demikian Juga Keuangan Masjid Dan Musola Yang Mana Keuangan Masjid Dan Musola Itu Digunakan Untuk Konsumsi Resepsi Nesbu Sabran Resepsi Kataman Resepsi Idul Fitri Atau Idul Atka Resepsi Yasinan Sebetulnya Jamangah Sudah Uluran Tapi Tidak Mencukupi Sehingga Kekurangan Itu Ditutup Dengan Uang Masjid Itu Bagaimana Solusinya Menurut Sarah Islam Yang Selanjutnya Radio MTA Yang Mana Radio MTA Itu Ada Subuh Pada Bulan Ramadun Selain Bulan Ramadun Tidak Ada Subuh Saya Sudah Mengusulkan Tiga Kali Ini Yang Pertama Didapap Oleh Kantor Radio Saya Tidak Kuasa Nanti Saya Sampaikan Kepada Direktur Yang Selanjutnya Saya Usul Pada Direktur Dengan Dijawab Waktu Tayang Radio Adalah Terbatas Dari Jam 5 Sampai Jam 24 Solusi Saya Jam Tayang Itu Diubah Atau Digeser Dari Jam 4 Sampai Jam 23 Sehingga Ada Adalah Subuh Nah Bagi Orang-orang Yang Tidak Senang Kepada MTA Dengan Adanya Tidak Adalah Subuh Orang-orang Itu Menghina Kepada MTA Kalau Begitu Radio MTA Tidak Adalah Subuh Salat Subuh MTA Itu Semau Kuih Jadi Siang-siang Boleh Salat Atau Mungkin Malah Tidak Salat Itu Demikian Yang Selanjutnya Bahkan MTA Mendengung-dengungkan Rok Natal Fadli Horus dunia Wamafiha Yang Mana Berarti Bahwa MTA Itu Mendengungkan Menengungkan Sholat 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 Yang MTA Kalau Sholat 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 Sudah Dilaksanakan Lalu Sholat Subuh Atau Sholat 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 Belum Dilaksanakan Kemudian Mengikuti Imam Sudah Tidak Sholat Sholat Bahkan Kalau Saya Mengikuti Tafsir Al-Ajar Oleh Hamka Yang Hamka Itu Adalah Al-Ali Bahasa Dia Menafsiri Rok Natal Fadli Fadli Itu Menurut Hamka Dari Terbitnya Pajar Shodik Sampai Terbit Matahari Dengan Demikian Hamka Bahwa Kalau Sebelum Subuh Tidak Sempat Mengikuti Sholat Fadjar Sebab Mengikuti Makmum Mengikuti Imam Maka Sehabis Sholat Subuh Itu Boleh Sholat Fadjar Dua Kangat Itu Hamka Maka Dengan Demikian Mohon Solusinya Dari MTA Yang Selanjutnya Satu Lagi MTA Itu Adalah Suknya Suknya Nasional Dan Internasional Ternyata Bahwa Lewat Pengajian Lewat Raju Lewat TV Lewat Internet Lewat Buku Buku Yang Mana Mohon Buku MTA Itu Terbitat MTA Diperbanyak Sebanyak Banyaknya Diedarkan Nasional Seluruh Indonesia Itu demikian Supaya MTA Berhasil Yang Selanjutnya Lagi Cukup Cukup Tiga Dan Cukup Tiga Dihomani Dakwah MTA Itu Internasional Berarti Dakwah MTA Itu Adalah Sukupnya Dunia Yang Mana Dunia Itu Sudah Punya Anggota MTA Seperti Di Amerika Seperti Di Jepang Di Cina Dan Seperti Buku-buku MTA Ini Mohon Diterjemahkan Bahasa Dunia Jadi Buku-buku Terbitat MTA Diterjemahkan Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Jerman Bahasa Perancis Sehingga Nanti Diedarkan Ke Dunia Internasional Sehingga Hasil Dari Buku-buku Berhasil Internasional Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Pertama Urusan Laws Peker Masjid Tadi Nanti Saya tidak akan Menjawab Disini Nanti Dibicarakan Di sana Kalau ditanyakan Bagaimana Tuntunan Sarak Betagama Gimana Karena Itu Pengurus Pengurus Masjid Maka Suruh Ngaji Dulu Mempelajari Bagaimana Mengurus Masjid Karena Masjid itu Bayatullah Ya Terus Empat Masjid Digunakan Untuk Apa-apa Tadi Coba Dikaji Jangan Mengurusi Gitu Ngunguyak Maling Barang Padahal Kehilangan Di masjid itu Kita Alok Kehilangan Tidak Boleh Di masjid itu Merasa Kehilangan Terus Alok Kehilangan Ada Hadir Nabi Mendoakan Mudah Mudah Mudahan Tidak Ketemu Mudah Enggak Boleh Alok Kehilangan Enggak Boleh Nah Saat Kemana Itu Digunakan Mulai Dikaji Di sana Suruh Ngaji Pengurus Pengurus Masjid Suruh Mempelajari Agama Ngaji Betul Boleh Atau Tidak Berdasarkan Dalil Kalau Saya Memberitahu Disini Ya Apakah Diguku Apa Yang terangkan Tidak Boleh Tidak Boleh Allah Mau Ngomong T A Maka Lebih Baik Tidak Mencampuri Urusan Itu Biar Nanti Pengurus Pengurus Masjid Itu Karena Dia Akan Bertanggung Jauh Kepada Allah Karena Ngurusi Rumahnya Allah Ya Biar Dia Bagaimana Cara Mempergunakan Hak Hak Masjid Itu Sebagaimana Masjidnya Jadi Dia Akan Menjawab Itu Dan Subuh Ya MTA Ko Anda Nisipuh Ko Orang Orang Ditalki Nah Ditalki Ramadhan Itu Nah Selain Ramadhan Tidak Radio MTA Memang Tayangnya Selain Bulan Ramadhan Hanya Sampai Jam 12 Malam Mengapa Sekarang Bulan Ramadhan Anda Tambahan Kan Banyak Radio Lain Tambahan Tambahan Tidak Sudara Protes Barang Sik Tambahan Radio MTA Di Protes Karena Tayangnya Sampai Pagi Mengantar Sahur Nah Malah Anda Subuh Di Diisi Anda Subuh Itu Ya Nah Perkara Subuh Di Anda Dianggap MTA Orang Salat Orang Salat Jangan Kita Mendengarkan Kata Orang Berarti MTA Tidak Salat Itu Biar Kamu Mau Ngatakan Apa Saja Terserah Tidak Bapak Di mana Saja Orang Yang Suka Itu Kadang Memuji Yang Tidak Suka Mencelah Itu Dimana Saja Maka Kalau Yang Suka Mencelah Silahkan Mencelah Yang Suka Memuji Silahkan Memuji Bagi Kami Dipuji Atau Dicelah Tidak Akan Berubah Nah Dulu Ketika MTA Tadi MTA Menayangkan Apa Itu Mat Matan Kelemengan Buahnya SMS Masuk Radio Dakwah Kok Kelemengan Radio Dakwah Kok Lede Anda Saja Saja Biar Kan Terus Akhir Sali Kalau Kelemengan Ada Larangannya Agama Tunduk Larangannya Mana Kalau Ada Larangan Baru Berhenti Itu Radio MTA Radio Dakwah Radio Aneh Malah Tidak pernah Keluar Lagu Lagu Arab Tidak pernah Keluar Tidak Pengajian Lagu Lagunya Bahasa Arab Lagi Lagu Bahasa Arab Yodora Mudeng Ini Lagu Jawa Malah Ini Malah Saya Programkan Tayangan Kalau Perlu Jam 12 Malam Sudah Berhenti Di Setel Ke Kaset Khusus Jawa Apa Kelemengan Apa Palaran Apa Wayangan Sebab Banyak Orang Orang Jawa Itu Yang Di Suriname Yang Di Amerika Amerika Padahal Kadang Di Sini Sudah Tidur Sana Baru Bangun Nah Wanti Setel Radio Wah Lekor Keluar Keluar Jawa Ini Keluar Keluar Jawa Dia Kan Mulai Gelombang Wah Enak Gelombang Radio Nyarki Jawa Ini Jawa Kita Setel Terus 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 Tertarik Dengan Jawa Lepas Isinya Pengajian Barang Padahal Rata Pengajian Hati Da'wah Lepas Bisa Sampai Sana Bisa Pakai Satelit Kalau Kamu Bisa Dengarkan Lewat Parabola Dengar Lewat Satelit Sekarang Tidak Ngira Kalau MTA Lewat Satelit Tidak Ngira Itu Pertolongan Allah Harus Kita Syukuri Perkara Ada Orang Yang Mengatakan Ada Masalah Harus 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 Saya Tidak Akan Marah Tidak Apa-apa Sudah Senggara Malah Rekos Ati Ini Pak Coba Nuduh Hentik Begini Itu Dirinya Dengan Hati Yang Rekos 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 Elek 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 Malah Saya Gede Ya Malah Ini Tidak Peduli Jadi Kita Sudah Dini Hati Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mahmati Allah Jangan Peduli Orang Mau Bicara Mau Bicara Apa Silahkan Kamu Mencelah Saya Tidak Sakit Hati Celaan Belum Tentu Dianggap Oleh Allah Kalau Kamu Mencelah Berarti Allah Juga Mencelah Belum Tentu Kalau Kamu Memuji Saya Tidak Besar Hati Belum Tentu Pujian Itu Juga Dibuji Oleh Allah Sekalipun Kamu Mencelah Kalau Allah Memuji Allah Menerima Allah Merindah Itu Yang Kita Anggap Yang Kita Harapkan Maka Itulah Tidak Usah Didengar Kemudian Ramadan Nanti Masa Programkan Ramadan Nanti Yang Menyenyak Radio Saya Suruh Tinggal Turun Terus Jawa Nanti Barangkali Di Orang Jawa Jawa Yang Jaman Belanda Di Suriname Nanti Dengar Kalingan Jawa Tegul Bang Isi Pengajian Barang Nanti Dari Dakwah Kesana Dan Banyak Belahan Belahan Bumi Yang Mungkin Kita Sedang Tidur Mereka Sedang Bangun Itu Banyak Apa Pernyata Lepodok Ini Ya Sana Sedang Tidur Ini Malah Nyetel Sedang Sana Sudah Mulai Saatnya Bangun Kita Malah Tidak Mengapa Sancurkan Begitu Karena Satelit Kita Sewa Jalan Terus Satelit Aktif Terus Kita Anggur Jum 12 Anggur Sampai Pagi Itu Dibayar Digun Siapa Tau Mungkin Di Indonesia Orang Anggur Tapi Di luar Negeri Mungkin Dipakai Suaranya Ya Kemudian Ya Kalau itu Nanti Dari Hamka Silahkan Memahami Begitu Ya Silahkan Tapi Kalau Hadis Nabi Mengatakan La Sholata Ba'da Ba'da Subfi Tidak Ada Sholat Sesudah Sholat Subuh Habis Nabi Itu Bukan Hamka Habis Nabi Kalau Tidak Habis Subuh Tidak Ada Maka Pemahamannya Berarti Sholat Rawatib Subuh Itu Dilakukan Sebelum Sholat Subuh Maka Rangat Al-Fadri Khairu Minat Dunya Wama Fihah Itu Itu Maksudnya Sholat Rawatib Di Waktu Subuh Itu Dikerjakan Dua Rekat Sebelum Sholat Subuh Tetapi Sudah Masuk Waktu Subuh Ada Fajar Diartikan Mulai Fajar Subuh Sampai Terbit Matahari Silahkan Subuh Nanti Selat Selat Fajar Nanti Salat Fajar Dilaksanakan Setelah Sholat Subuh Jadi Subuh Dulu Baru Sholat Fajar Itu Kena Hadis Nabi Tidak Ada Sholat Sesudah Sholat Subuh Nah Kok Kami Sholat Tidak Ada Sholat Kok Kamu Sholat Jadi Sholat Fajar Sholat Fajar Itu Kalau Kamu Lakukan Karena Tidak Ada Sholat Sesudah Sholat Subuh Mestinya Dilakukan Sebelum Subuh Karena Sesudah Subuh Sholat Rawatib Yang Dilakukan Sesudah Sholat Wajib Itu Antara Lain Yang Diterangkan Oleh Hadis Nabi Sesudah Sholat Maghrib Sesudah Sholat Misa Sesudah Sholat Duhur Itu Kalau Sudah Sholat Subuh La Sholata Tidak Ada Sholat Berdasarkan Hadis Nabi Nah Perkara Muhammad Pak Profesor Amka Mempunyai Pendapat Begitu Silahkan Silahkan Saudara Mau mengikuti Pendapat Amka Sholat Pacari Bar Sholat Subuh Ya Silahkan Kalau Saya Mengikuti Hadis Nabi Bahwa Sesudah Sholat Subuh Tidak Ada Sholat Sholat Apapun Tidak Sesudah Sholat Subuh Buku Buku Diperbanyak Nasional Ya Mestinya Buku Yang Diperbanyak Itu Bisa Saja Memperbanyak Tapi Mencetak Buku Banyak Itu Juga Pake Ya Terus Dikawai Tinggal Tukuh Kirim Rumpat 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 Nah Sekarang Dicetak Disini Disiapkan Sini Saja Yang Usul Ya Untuk Kok Nanti 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 Tentak Buku Buku Banyak Terus Usul Tidak Ditukuh Kan Uang Nganggur Nganggur Untuk Yang Lain Bisa Untuk Nganggur Nah Terus Di Internasional Buku Terjemahkan Dengan Bahasa Inggris Dengan Bahasa Arab Dan Bagainya Itu Sudah Ada Pemikiran Bahasa Inggris Bukan Bukan Bukunya Tapi Ini Pengajian Akad Pagi Ini Mau Ditanslate Kepada Bahasa Inggris Sudah Ada Pemikiran Kesana Sebab Kalau Perlu Nanti Dibuter Ulang Ya Dengan Bahasa Inggris Yang Di Apa Pedato Saya Isian Akad Pagi Diterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Karena Internasional Ya Tidak Bahasa Inggris Saja Bahasa Irak Bahasa Iran Bahasa Bahasa Internasional Bahasa Inggris Kalau Bahasa Arab Kan Maka Itu Ahli-ahli Bahasa Sudah Berpikir Ke sana Ya Lenggap Baiknya Kalau Pengajian Akad Pagi Ini Juga Diterjemahkan Dengan Bahasa Inggris Sehingga Orang Yang Mendengar Mendengar Bidato Itu Dengan Bahasa Inggris Dia Paham Karena Ada yang Orang Di Amerika Ada yang Di Inggris Dengan Bidato Ini Dia Akan Paham Itu Usul Tapi Pemerjemahan Buku Belum Belum Ada Gagasan Ke sana Buku Di sini Masih Numpuk Tidak Tidak Habis Ya Payuh Lakunya Juga Banyak Tapi Masih Stoknya Belum Kekurangan Stoknya Belum Kekurangan Apalagi Kalau Menyetak Barang Barang Mestinya Uang Itu Bisa Digunakan Untuk Yang Lain Yang Lebih Penting Dulu Mana Manteg Nenggon Buku Kabeh Ya Mudah-mudahan Jawaban saya Bisa dipahami Mari Masih ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gantian dari Ibu-ibu Assalamualaikum Mari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Nama saya Endang Dari Mbanyudono Pak Oh iya Mari Saya mau Tanya Yang lain Boleh Pak Yang lain Apa Itu loh Selami saya Itu kan Dulu Ngaji di sini Oh iya Tapi sekarang Sudah ngaji di Itu yang Horiah Itu loh Pak Yang Anu Katok Jingkrang Oh iya Ini Pak Anu Kan kalau Masalah Jenggo Tiap hari Hanya Bertengkar Terus Pak Bersengkar Ke masalah Jenggo Dia Ngopos Nah Saya tidak Satu tahun Itu Anu Dinggu Sampai Panjang Gini Kan saya Tidak Suka Ya Tidak Apa-apa Uang Dia Tidak Dirapikan Gitu Loh Pak Kalau saya Itu Kayo Tidak Napsu Sampai Sampai Orang Orang Sudah Rapi Gitu Kan Wah Ngal Ngal Senang Sampai Saya Gitu Gimana Itu Bagaimana Itu Katanya Ini Sampai Bersinar 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 Surga Gitu Pak Apa Yang Tidak Boleh Dipotong Atau Gimana Itu Pak Yang Kedua Pak Saya Kan Punya Adik Terakhir Itu Yang Ragil Itu Kan Dulu Islam Sekarang Kan Sudah Nasrani Saya Itu Sangat Berhatin Sekali Itu Apa Pak Kalau Senang Sama Anak Saya Diberi Itu Halal Adik 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 Perempuan Perempuan Jadi Katolik Saya Sangat Dulu Kan Apa Itu Anu Perkahwinan Itu Ibu Saya Sebelum Meninggal Itu Nung Sampai Berapa Hari Menangis Sampai Ya Allah Ya Allah Itu Sampai Sekarang Itu Saya Mau Gimana Itu Lupa Cara Menobatkan Dia Itu Sampai Sekarang Sudah Di Gereja Gereja Sudah Mendetil Sekali Yang Menikahkan Dulu Menikahkan Dulu Anu Sekarang Itu Marah Seponya Langsung Kesana Ke Gereja Lantung Bukan Bapaknya Yang Bapak Saya Sudah Meninggal Tinggal Ibu Sudah Cukup Sampai Assalamualaikum Singkang Silahkan Malah Ngirit Oh Jenggotan Orang Ntn Jenggotnya Panjang Panjang Banyak Bapak Dari Dantan Tanya Jenggotan Yang Jenggotnya Panjang Banyak Warga Ntn Tidak Masalah Seneng Jenggotnya Kok Yorah Entuk Buk Ben Jenggotan Mengantar Yang Seneng Jenggot Tidak 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 Bapak Kalau Mulai Kerja Itu Kan Pasal Laki Jenggot Tidak 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 Jenggotan Seperti Bapak Yang Dari Pacitan Pak Lamin Dulu Tidak Jenggot Tidak Ketor Kuping Tidak Jenggot Tidak Nanti Rai Ini Tinggal Sempit Tidak 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 Boleh Tidak Tidak Jenggot Jadi Kalau Istrinya Tidak Suka Dirunding Tidak Tidak Dirunding Tidak 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 Suami Itu Kalau Melihat Istrinya Tidak Tidak Menengken Ya Mesti Suami Tidak 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 Putih Tidak 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 Bapak Kita Bagus Jenggot Tidak Ditotok Memang Ada Jenggot Tidak Tidak Jenggot Tidak 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 Banyak Kalau Seperti Saya Mungkin Jenggot Mungkin Tidak 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 Kiran Kemudian Besok Neng Suara Katanya Dati Nur Ya Terserah Dati Nur Neng Suara Rasa Jenggot Tidak Neng Suara Neng Neng Cahaya Terang Terang Jenggot Tidak Jenggot Tidak Lepuh Suara Tidak Tempat Kenikmatan Yang tidak pernah dirasakan ketika di dunia jadi lebih baik ibu rasa anda sebutan jenggot kalau cerono kemudian masalah yang menjadi katolik itu memang haram pernikahannya tidak sah karena pernikahannya tidak sah kalau dilihat dari tuntunan agama islam ya zina dia zina terus apalagi sekarang sudah balik jadi tapi datur dikirca-kirca itu namanya kena ya dikait memang mereka secara dakwahnya melalui apapun ditempuh sedangkanlah melewat wanita asal dapat laki-laki wanitanya kristen laki-lakinya muslim mau tapi dengan niat nanti akan harus mengikuti dia jadi banyak juga pengguna-pengguna islam yang akhirnya punya istri nasara nasrani atau kristen akhirnya tidak bisa menggeret gitu ya tidak bisa menggeret ke masjid ini tidak bisa menggeret ke gereja ya sudah akhirnya ya sudah akhirnya podoh rakabeh ya sudah kurang yang mujid rasa yang gerijo nanti lawalah podoh podoh menangis karena aku melakukan yang gerijo berarti aku kalah hanya aku melakukan yang mujid aku kalah saya rasa yang mujid rasa yang gerijo yang memahas nah itu kalau dilihat dari segi agama itu haram pernikahnya tidak sah ya bagaimana kalau orang danu ya putus hubungan di dalam islam itu kalau sudah menentang Allah dan rasanya tidak ada kasih sayangnya lagi latajitu kauman ya latajitu kauman dalam surat musyakal ayat 22 dibaca surat al-mujadalah surat 58 ayat 22 latajitu kauman yukminu billahi wal yawmil akhir yuwa aduna man had Allah wa rasul walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ihwanahum al-asyaratahum ula'ika katabafi kulubihimul imana wa ayyadahum biruhimmin wa yudakhiluhum jannatin tajarimin tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ula'ika khizbullah ala inna khizballahihum al-muflihun kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya Allah rizal terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpaan rahmatnya mereka itulah golongan Allah ketawilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung jadi golongan Allah itu golongan orang yang orang yang beriman orang yang beriman itu tidak akan menjalin rasa kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu jelas larangan Allah diterjang nekat terang-terangan apalagi malah murtad kalau orang beriman tercabut rasa kasih sayangnya walaupun itu bapak-bapak bapaknya anak-anaknya saudara-saudaranya istri-istrinya keluarganya kalau memang sudah menentang Allah dan Rasul sudah tercabut rasa kasih sayangnya karena ini mau kalau tidak mau sudah lepas tidak ada lagi rasa kasih sayang dia ditanggung sendiri nanti di hadapan Allah jadi tidak perlu dipikirkan kalau memang sudah jalan mau ke sana silahkan kalau mereka bisa seperti itu tercabut putus itu bisa tapi ada orang yang dari golongan mereka masa Islam putus oleh keluarganya tidak boleh pulang nyambung tidak boleh kalau ulang Islam masih tidak bisa kan nah tidak kita ayatnya jelas terputus tidak kamu jumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang mengusuhi Allah dan Rasulnya sekalipun itu bapak-bapak mereka anak-anak mereka saudara-saudara mereka itu bapak apalagi bapak anak itu kan hubungan kerabat yang paling dekat itu pun tercabut rasa kasih sayang apalagi dengan yang lain entah dari garis tidak dipikir terus pikir yang lain saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Dahlan dari Salatiga mana ini Lantai 4 Lantai 4 ya Mari yang mau saya tanyakan bagaimana hukumnya kalau kita sholat berjamaah makmum dengan imam yang masih menjalankan menjalankan pitah itu yang pertama yang kedua biasanya di tempat kami di itu pada bulan Ramadan hari ke 15 ke atas sampai dengan selesai itu ada bacaan setelah setelah pitir ada kunot di pitirnya itu itu bagaimana posisi kita bagaimana atau kita diam saja biasanya kalau kita diam itu pikiran kita kemana-mana malan saya rasa itu saja dan kebanyakan jamaah MTA yang disini tidak semuanya jadi imam jadi jadi makmum juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi makmum orang yang masih melakukan pitah tidak masalah kebanyakan orang-orang melakukan pitah itu karena belum tahu seperti saudara dulu kan tidak tahu asal dia sholatnya benar karena boleh ikuti yang tidak benar jangan diikuti termasuk tadi kuasa sudah dapat separuh nanti kalau pitir ditambahi dengan dua kunut kalau saudara sudah tahu dalilnya ada kunut ya silahkan ikut kalau memang belum ditemut atau belum diketahui saudara tidak tahu Allah sudah beringatkan kalau belum tahu ilmunya jangan ikut kalau imamnya kunut bagaimana kamu diam tidak usah ikut amin amin tidak usah diam nah kalau diam malah kemana-mana ya ikut tawai sana kalau diam kok kemana-mana jadi kalau imamnya kamu tidak sepaham dengan kunut yang dilakukan setelah puasa dapat setengah bulan widirnya dengan kunut kamu tidak sepaham dan kamu juga belum tahu ilmunya ya biar imamnya kunut kamu tidak usah ikut kunut nah itu kondisi wajok kalau kondisi imam kan tidak boleh ya biar imamnya kunut kamu tidak usah mengikuti nanti kalau imamnya sudah rukuk kamu ikut rukuk sebab rusaknya imam tidak membawa kerusakan makmum baiknya imam membawa kebaikan makmum itu kan tidak masalah di sini kita jadi makmum ikuti selama imamnya benar kamu bilang kejauhan ya fitir kok imamnya kok lorot terus salam terus tambah hizi salam itu tidak ada benarnya kamu tidak usah ikut kalau ikut itu tidak bisa kamu kalau widirnya terlunya dipedot hadis-hadis Nabi menjelaskan widir tidak boleh dipedot yang tiga itu harus tiga satu kata fiat kalau seperti tadi boleh kamu ikut yang benar diikuti yang tidak benar tidak usah diikuti ayo dua tiga kita beri kesempatan ibu dulu masih ada ibu kalau ibu nggak ada ya kalau ada silahkan silahkan ibu ada ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya ibu Sudarseh aslinya Semarang tapi sekarang hijrah di Gemolong saya mohon didoakan karena anak saya yang pertama sekarang sudah mengikuti Gelumbang di Gemolong dan sekarang juga kesini mengikuti saya saya mohon didoakan seluruh jamaah Mas Yulisaf di Al-Quran disini ya Alhamdulillah mudah-mudahan bisa istikomah dan saya mohon nasihatnya juga Ustaz karena anak saya itu kalau disuruh ngaji itu agak kadang-kadang malas gitu loh saya sudah berusaha sekali untuk dia menjadikan anak yang soleh saya berusaha untuk membujuk tapi dengan hati agak berat kadang-kadang dia itu agak sulit juga makanya saya mohon untuk nasihat dari Ustaz semoga anak saya bisa dikuatkan untuk bisa istikomah dan kafah mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah ini yang kedua saya itu kalau sholat setelah sahur itu ada tuntunannya apa enggak Ustaz setelah sahur saya baru sholat sholat apa sholat karena sahurnya kan jam sekitar jam 3 itu tapi fiturnya biasanya saya lakukan setelah setelah sholat bisa yang ketiga masalah ini Ustaz suami saya kan pernah hutang terus saya bilang sama dia untuk menyarankan supaya dia itu mengeluarkan jakat untuk uang hutangan itu tapi kadang-kadang suaminya uang uang apa hutang kok di jakati itu loh karena dia pernah minta saran dari temannya itu kok uang hutang kok di jakati tau pak ya gak ada dia bilang gitu tapi hati saya kadang-kadang kok gak enak gitu loh tapi uang itu saya bawa sebetulnya saya mau jakati tapi karena tidak ada dari suami jadi saya belum mengeluarkan gitu bagaimana salah dari Ustaz begitu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu anaknya saya pikir ya disamping dibiasakan karena katakan di gemolong kan disana banyak warga MTA punya pengajian juga dibiasakan milih lingkungan pergaulan dibiasakan bergaul dengan orang-orang haji biasakan kalau keluar ke tempat majlis ke tempatnya orang haji disitu akan ketemu dengan orang haji insyaallah kalau lingkungannya baik ini anak akan jadi baik karena sekarang itu lingkungan itu sangat menentukan maka Nabi juga memberitahkan kan untuk memilih lingkungan alcar kobladcar memilih lingkungan sebelum memilih rumah kalau lingkungannya baik disitulah ya maka disana tinggemolong banyak warga ngaji asal dia dilibatkan semua kegiatan-giatan pengajian otomatis nanti terdapat pada kebaikan kalau lingkungannya orang yang tidak baik ya jadi tidak baik makanya juga mengatakan untuk mengenal seseorang itu jangan tanya langsung orang itu orang baik apa tidak jangan lihat saja teman dekatnya kalau teman dekatnya orang baik insyaallah orang itu baik sebab kalau teman dekatnya orang baik kalau dia tidak baik itu tidak kerasa nomor orang baik tapi kalau teman dekatnya orang yang tidak baik kok dia kerasan ya tidak baik maka dari itu disana banyak teman-teman yang baik tempat-tempat yang untuk mendidik untuk menjadi baik di masjid pengajian tinggemolong pengajiannya berapa gelombang disana banyak disamping itu warganya banyak sudah dilibatkan dalam kegiatan kalau misalnya haji agak malas wajar memang kata-kata kalau belum mengerti itu belum merasa butuh itu ngasih agak malas tapi nanti kalau dipaksa dipaksa lama-lama menjadi kebutuhan tidak usah disuruh nanti akan tanya akan cari sendiri jadi dibiasakan berkumpul dengan orang-orang baik kemudian masalah sholat sesudah sahur sholat lahir boleh apa tidak boleh kalau masa waktunya sholat sahurnya dari jam tiga masih longgar itu kalau sahurnya sudah mepet subuh ya tidak usah jadi sholat sahurnya jam tiga mau sholat milahir masih longgar boleh boleh kemudian suami pernah hutang hutang itu apa di keluarkan zakat apa tidak memang orang itu zakat itu paling berat pada umumnya kalau kita di NTA ini ditanamkan pemahaman kalau kamu dapat hutang uang hutangan itu yang memanfaatkan siapa ya sehingga dapat hutang itu yang memanfaatkan hutangan itu siapa kan kamu sendiri kan juga dapat rezeki dari Allah ya maka wamimar wazaknahum yung fikun setiap dapat rezeki dari Allah keluarkan zakatnya kita yakin dengan janji Allah yang hakullah riba wayur bis shodakoh harta yang tercampur riba itu akan dimusnahkan oleh Allah tapi harta yang dikeluarkan sedekahnya di zakati maksudnya itu disuburkan oleh Allah jangan khawatir nanti kalau punya hutang di zakati ku kaya resah nyawur justru tidak bisa nyawur itu karena dimusnahkan karena kamu tidak pernah bayar zakat jadi tidak ada riwayatnya orang melarat karena kokean bayar zakat tidak umumnya orang melarat itu karena tidak pernah bayar zakat karena dimusnahkan walaupun punya harta banyak karena tidak mau zakat campur riba musnah musnah itu artinya bisa musnah berkahnya walaupun jumlahnya banyak tetapi tidak mencukupi bisa musnah setara keseluruhannya ya zatnya ya berkahnya tapi subur bisa juga arti dua walaupun jumlahnya tetap kelihatannya sedikit tapi subur berkahnya walaupun sedikit tapi mencukupi merasa cukup ya juga subur bisa berkahnya bertambah jumlahnya pun bertambah maka yakin kita keluarkan zakat tidak akan hilang Allah akan mengganti yang lebih banyak dengan keyakinan itu kalau masih tidak ada keyakinan kesana ya orang hutang di zakat terus hutang di zakat di zakat di kapan nyawur yang yang kita yakin pada Allah dapat uang ya sudah kita keluarkan zakat insyaAllah subur tidak terjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah terjelaskan semua tadi ya lantai minta pak ayo satu lagi pertanyaan lantai 3 lantai 3 lantai 3 dari lantai 3 dulu biar adil 3 3 yang terakhir dari ibu terakhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini pak usah saya saya kan punya kerabat yang di daerah Wonosobo tapi letaknya itu di di lereng gunung lereng lereng gunung daerah itu daerah Wonosari tapi masih kabupatenya masih Wonosobo oh iya itu istilahnya nenek Gulek Pak Alek itu semuanya kan daerah sana semua dan jadi masalah gini mereka mereka itu ikut aliran Ahmadiyah itu loh pak ustaz nah aliran itu kan meyakini kalau nabi Muhammad itu bukan nabi yang terakhir bagi mereka itu imam mahti guru mereka itu adalah imam mahtinya artinya nabi yang terakhir gitu loh dan di dinding itu ditempelkan nama-nama guru mereka itu belakang namanya itu ada gelar itu alaih salam AS kayak gelar nabi nabi yang berikan nabi itu jadi peta saya itu apakah amalan mereka itu nanti semuanya itu sia-sia pandak gitu loh dengan keyakinan mereka seperti itu dan yang lagi bagaimana cara menasihatinya gitu loh pak soalnya kan itu sensitif sekali karena sudah tertanam sudah kecil soalnya tuh masuknya aliran itu pintar banget jadinya pintar banget itu pintar banget memberikan dana-dana itu loh pak jadi kan orang desa itu kan sudah desanya kan sudah masjidnya terpencil itu maksudnya dikait dana ya kasih dana jadinya pembangunan masjid itu masih dibaguskan terus orang-orangnya juga dikasih ya dana-dana itu akhirnya masuknya itu cepat gitu keyakinannya mereka itu cepat sekali nah itu seperti itu gimana pak apakah keamalan mereka itu sia-sia atau gimana dengan keyakinan seperti itu terima kasih kalau menurut mereka amalan mereka itu benar ya itu justru itu yang ahli surga menurut mereka tapi menurut kita dan majis ulama misalnya itu menyatakan itu aliran sesat ya kalau orang menganggap ada nabi setelah nabi Muhammad itu jelas keluar dari Islam itu kejadian kita karena nabi Muhammad itu nabi yang terakhir khutamul ambiya walmursalin penutup para nabi dan para rasul itu nabi Muhammad dan setelah nabi Muhammad jadi tidak ada wahyu lagi nah kalau itu masih ada nabi wahyu apa lagi yang diterima malah ada keyakinan bahwa Al-Quran itu yang asli bukan ini yang asli itu sekarang masih dibawa Imam Mahdi dan itu kan sesat lah orang umat butuh tuntunan kok malah Quran ini digawalungo gitu akal ini geleng-ganggu umat itu butuh tuntunan dalam keadaan sesat yang langkabut beginilah kalau tuntunannya masih dibawa pergi itu Imam Mahdi nakal gitu gitu maksudnya dalam kondisi somrawut yang tuntunan segera Imam Mahdi ini dan tekok ini loh tuntunannya yang benar menganggap Quran ini tidak benar atau kurang yang benar itu yang dibawa Imam Mahdi ya Imam Mahdi ada nabi itu mesti nabi palsu nabi palsu harus yakin itu nabi palsu ya maksudnya yang kurang tegas pemerintah kita ini sebenarnya itu sudah ada kesepakatan masjid masjid selama dan menteri DBR waktu itu sudah dapat Ahmadiyah dilarang ngadakan kegiatan tapi kenyataannya ya terus semoga kemarin kita lihat di tayangan TV di kuningan yang baratana terjadi kan ya terjadi ada yang dirusak ada yang ini ada perang lah gampangannya sebetulnya tidak sulit kamu boleh mengadakan kegiatan disitu boleh ini ngejana sama Islam aliran kepercayaan malah boleh aliran kepercayaan Ahmadiyah itu bebas di Indonesia aliran kepercayaan kan bebas ini ngaku Islam kok seperti itu nah itu yang tidak boleh itu orang Islam ya gak apa itu termasuk masjid selama mengutuk menganap protes pada pemerintah supaya dilarang utup karena itu sudah itu belum dilihat dari itu kenabiannya adalah nabi terus nanti kalau ada nabi lagi setelah nabi masih ada nabi ajarannya apa kalau meneliti sungguh-sungguh nanti ada mungkin sholatnya lain yang aturan yang diajar oleh nabi Muhammad itu banyak bedanya nanti sholat ini kan shariaat nabi Muhammad zakat barangnya shariaat nabi Muhammad tapi nabi-nabi palsu itu kan membuat cara sendiri nabi yang apa dan dulu itu katanya sholat itu aku lima waktu cukup sekali aja sholat nah itu karena sholat lima waktu itu syariatnya nabi Muhammad sekarang nabinya sudah tidak Muhammad mau sholatnya pisan itu semuanya itu sesat jangan terbikir itu lah terus saudaramu gimana maka itu modelnya jadi kalau diberi makan diberi apa-apa dicukupi terus dialirkan sana nah itu karena kebodohannya jadi hakama itu dijual dengan harga murah sekitar kesenangan dunia saja nanti memang banyak aliran-aliran yang begitu itu maka nabi juga sudah mengisyaratkan kalau Bani Israel dulu pecah menjadi 72 aliran atau golongan umatku nanti menjadi 73 lebih banyak berarti semuanya masuk neraka satu aja yang masuk surga yang masuk surga itu siapa yang mana macam ngomong YMTIK syirik kamu ya masuk surga itu kata nabi ma'ana alaihi washati yang masuk surga itu yaitu di golongan yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya dengan kata lain yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku di hadis lain dikatakan satu itu siapa wahiyah al-jamaah itu umat Islam yang jamaah jamaah disitu artinya mengikuti nabi dan mengikuti sahabat-sahabat nabi jadi dari sekuyan banyak 73 aliran itu agama Islam yang masuk surga itu hanya satu yang mengikuti nabi dan sahabat-sahabat nabi jadi kalau dilihat dari hadis nabi ini sebanyak-banyak yang mengikuti jalan yang lurus masih banyak mengikuti jalan yang sesat termasuk kita yang katanya pengikut-pengikut nabi Muhammad ini aja kadang-kadang Nabi Jakbali mengikuti tenan tidak saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami nenek-nenek moyang kami itu yang mengakui Islam adalah agamannya tidak mau mengikuti nabi tapi mengikuti bapak-bapak indisi dan yang mengakui Islam termasuk nguri-uri tadi yang saya katakan di sulamatan ini walaupun nabi tidak mengajarkan itu warisan nenek moyang jadi nguri-uri ini di arah Nurah Islam raglem ya maka Ahmadiyah itu sebetulnya masih sulamat tidak mempermasalahkan punya kepercayaan seperti itu tapi jangan menamakan Islam gantina naliran kepercayaan Ahmadiyah dan tidak menamakan Islam nyebal dari rukun Islam itu menyimpang kesat harus diberantaskan gitu kan dan itu di mana itu di Pakistan di mana itu sudah ya dilarang juga hidup di mana-mana di Indonesia mulai ada itulah maka saya tidak usah bingung kasih saja dengan betul yang Islam ya Assalamualaikum ini juga pertanyaan tinggal satu ini dari Papua lewat internet dari Papua sudah Al-Mukarram Papua ada sholat litir jadi ini Papua ikut mendengarkan ini memang ketanya mudah-mudahan nanti ada perwakilan di Papua sana ya ada sholat litir ada sebagian jemaah yang tidak ikut litir tetapi tetap duduk di tempat apakah hal yang demikian itu termasuk memutus soft karena sebagian berdiri sholat ada yang sebagian duduk tidak sholat salam dan peserta akad pagi dari Jepang dari Aceh dari Semarang Banjarnegara Kutai Timur Pontianak Kalteng Lombok kirim salam buat kita semua jadi ini yang di Papua mestinya kalau sholat litir tadi jemaah kalau ada yang tidak diberitahu mestinya yang tidak sholat itu jangan duduk di tengah soft mestinya mundur itu loh mingkir itu namanya kan memutus soft ini orang yang duduk itu kalau dia memang tidak sholat sedang itu sholat berjamaah dia tidak ikut ya lebih baik suruh mundur tempatnya ditempati yang ikut jamaah itu jadi mestinya begitu jadi yang duduk tadi diberitahu kalau kamu tidak sholat jangan duduk disini sebab ini untuk soft salam mingkir saja jadi kamu cari tempat yang lain ini tempat ini supaya softnya nyambung betul itu jadi harusnya yang duduk disuruh mingkir baik ini bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian saudara-saudara cukup masih ada yang menyerahkan simat mari ini nama joko pujiono dari daerah Ngeir perubukan perwodadi ada suratnya pada tahun 2006 mendapatkan tulisan Arab ini dari daerah ketamatan Tegawano kalau ada begini karena tulisan Arab kan dianggap terus jatai kejimat dianggap mandi ya enggak itu gambar apa ini maka ini kalau dikatakan kola rasulullah terus ditulis Arab habis nah ini buahnya disini doa ikilah doangane sayidina akasah doangane sayidina akasah bosannya Jawa ini batik kejimat bentuk tulisannya kita ini regannya sudah sampai ini 60 ribu 60 ribu ini kegunaannya jadi dikalungkan pada jenazah supaya jenazah yang dikalungi tadi tidak dihajar malaikat ada tegelmen ngapusi itu tegel banget ngapusi maksudnya malaikat lebih dari gumbel saksuai karena dikalungi jenazah malaikatnya maksudnya lebih dari gumbel saksuai itu ini ada pertanyaannya apakah ini termasuk sirik kalau termasuk sirik apa yang harus saya lakukan padahal sudah terlanjur dulu membelinya tadi dengan harga 60 ribu ada 3 buah yang satu dikalungkan pada jenazah ayah mertua yang satu dibawa kesini yang satu masih di rumah yang saya bawa kesini ini saya serahkan mohon dibuka dibersani dan dibaca ada tuntunannya apa tidak boleh apa tidak supaya orang-orang yang masih menyimpan menggunakan dan membuat jika mendengar radio MTA mendapatkan hidayah itu tidak ada tuntunannya itu sesat saya sering telur yang sedius dikalungkan mertuanya kalau mertuanya sudah mati yang satu dibawa kesini yang satu dimana di rumah itu dibuang semua dibakar saja tapi yang satu biar disini untuk melengkapi ya jimat-jimat yang lain itu biar komplit jimat yang ada disana yang ada apa saja nanti juga ini ditulis disana ini kalung untuk orang mati untuk menakut-nakuti malaikat ya kan jadi orang itu kalau bodoh tidak mengerti agama ya jadi panganan orang itu yang niat berbuat surang jual tulisan Arab dikatakan ini dari asama katakan dari nabi ya tulisan Arab itu kalau ada hadis-hadis itu palsu tidak ada hadisnya jelas saya belum baca pun jelas hadis-hadisnya palsu kalau ada hadis yang menerangkan nanti orang mati dikalungi itu ya menolak gebukannya molekat itu jelas palsu ya tidak ada hadis-hadis semacam itu orang itu harus pinter mengerti agama Quran dan sunnah harus dipahami kalau paham Quran dan sunnah tidak akan mudah dibelak-belokkan seperti itu nah dikaji dipahami terus diamalkan gitu ya oke ada permohon doa untuk kesembuhan yang sakit Bapak Suparno dari Miri kemudian Ibu Mestiah dan Bapak Arjo Satimin semuanya mohon doa ini kita doakan kesembuhannya ya kemudian doa untuk yang meninggal satu Ibu Sukamti dari Ngropokan yang kedua Ibu Ahmad Tahir dari Ceper yang ketiga Bapak Naryo Wiyono Sakir dari Tawang Sari yang keempat Bapak Martorjo alias Pak Parti dari Waru yang terakhir Bapak Bambang Sutarno dari Kalimantan Timur mohon doa ini didoakan semua ini Allah maaf 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 yang terakhir maun izin untuk bisa menghadap Al-Ustaz perombongan dari Cepu berjumlah 15 orang setelah pengajian ini nah ya boleh ada sudah ya baik ini Bapak Bapak ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian tidak terasa pemanduan makin akan meninggalkan kita maka betul-betul digunakan interveksi diri jangan sampai puasa kita nanti hanya dapat sia-sia dapat lapar dan haus saja mudah-mudahan dengan tujuan takwa ini kecintaan kita kepada Al-Quran lebih ditingkatkan lagi cinta untuk mempelajari tidak hanya cinta membaca membaca memahami mempelajari paham diamalkan mudah-mudahan puasa kita sampai kepada tujuan yaitu takwa kepada Allah mari diakhiri Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh